Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bihsanin ilayumidin Bismillah Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita Malam hari ini kita masih ada di sesi Pengalaman beragama atau pengalaman keagamaan Sesi yang terakhir Bulan depan kita akan ganti tema insyaallah Malam hari ini kita mengambil tema Puncak pengalaman keagamaan Atau religious peak experience Pengalaman puncak Ini tema yang susah-susah gampang untuk dibahas Karena nanti akan banyak materi-materi yang sifatnya Ya memang harus kita alami sendiri dulu Pengalaman itu kan Kalau diteorikan secara objektif Biasanya dalam bagian-bagian tertentunya Itu ada yang tidak tercakup atau ada perbedaan dengan orang lain Makanya Tema malam hari ini itu sebenarnya tergolong tema yang Lebih enak dijalani saja Dialami daripada dihafalkan teorinya Puncak pengalaman keagamaan Malam hari ini mungkin kita akan Secara teori Kita banyak meminjam teori Dari Abraham Maslow Yang dulu pernah kita bahas Ketika kita menguraikan tentang kepribadian Teori diantara Bentuk aktualisasi diri Realisasi diri Dalam teori kepribadiannya Maslow itu Ada satu isu yang beliau angkat Yaitu tentang peak experience Tapi nanti kita fokusnya tetap Ke ranah puncak pengalaman keagamaan Khususnya di ranah pasawuf Ya karena saya ngerti ini Ya ranah dunia pasawuf Khawatir nanti kalau terlalu dalam Di ranah yang saya tidak menguasai Nanti malah menyesatkan Jadi tema kita nanti akan kita lengkapi Dengan urean-urean Puncak pengalaman keagamaan Puncak pengalaman mistik Yang ada dalam ranah pasawuf Baik kita mulai saja Tentang apa sih itu pengalaman puncak Katanya Maslow Pengalaman puncak itu pengalaman Mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam Jadi ini rasa yang sangat dalam Saat seseorang mengalami ekstasi Ekstasi itu kayak orang Suneng nyepol Seperti orang Pokoknya momen wow Nah itu Awalnya itu sebenarnya peak experience itu Disitu ada keajaiban Ada keterpesonaan Ada kebahagiaan yang luar biasa Jadi berarti ini lebih Nanti cenderung keurusan Rasa luar biasa yang kita alami Ini moment peak experience Seperti pengalaman keilahian yang mendalam Nanti justru ini yang akan kita bahas ya Pengalaman keahlian di puncaknya Di mana saat itu diri seperti hilang Atau mengalami transendensi Di momen-momen pengalaman Puncak ini Kita biasanya menikmati momen itu Dan tidak lagi Di saat itu tidak lagi ingat Siapa kita Kita ini mungkin utangnya masih banyak Apa tidak Kita itu Jangan-jangan masih punya tanggungan Masih punya tugas yang belum selesai apa Tapi di momen ini Semua itu seolah-olah lenyap Kita mengalami momen Keterpesonaan Kebahagiaan yang luar biasa Nah itu Definisinya Maslow Tentang peak experience Ya insyaallah Kita Teman-teman semua Yang malam hari ini Mendengarkan Dan mengikuti kajian Ini pernah mengalami Semacam peak experience Jadi momen ketika Mengalami sesuatu yang luar biasa Yang membuat kita terpesona Dan bahagia yang sangat dalam Ya mungkin Kayak orang Dapet lotre lah Mungkin gambaran kasarnya gitu Begitu kalian main lotre Saya tidak tahu Kalian pernah main lotre apa Bayangkan kalian main di Apa Tempat-tempat permainan anak-anak Seperti time zone Seperti apa Di mal-mal itu Itu kan ada yang Ada jackpotnya Jadi jackpot itu Ketika kalian Dapet nilai paling tinggi Atau dapat hadiah paling besar Itu kan kalian Wow-nya luar biasa Saat itu kalian kan lupa Misalnya kalian pernah Mengalami jackpot itu Kalian lupa semuanya Sudah lupa Sedang gegeran sama pacar Lupa Tugas makalah numpuk Lupa Kemarin dimarahi dosen Tapi di momen Jackpot itu Kalian rasanya melayang Sudah rasanya Hanya ada Keterpesonaan Keajaiban Kebahagiaan Itulah ekstase Oke ini Big experience Definisinya Ya nanti sebelum kita Masuk ke Urean Fokus ke Pengalaman puncak Dalam beragama Nah itu Ciri-cirinya Sekarang apa sih Ciri-cirinya Pengalaman puncak Tadi kan ilustrasinya Mungkin Sudah bisa sedikit Ditangkap Yang pertama Ini masih tetap Meminjam Maslow Rare Rare itu Langkah Tidak terus-terusan Ya kalau Terus-terusan mungkin Tidak Momen wow-nya Ilang Tidak jadi wow lagi Kalian tadi Main Jackpot tadi Kok Dapet jackpot terus Tidak wow lagi Sudah itu Momen Big experience itu Tidak Karena bukan Pengalaman Sembarangan Dia pengalaman Yang luar biasa Barang luar biasa Itu kalau Terus-terusan Rasanya Jadi biasa Rasanya Kalau bentuknya Mungkin masih tetap Luar biasa Tapi Karena Tiap hari Kamu alami itu Kamu Jalan itu Mungkin Kalau dia tidak Rare Tidak langka Tidak jadi Momen Luar biasa Lagi Secara Perasaanmu Jadi yang pertama Rare Yang kedua Exciting Exciting Itu Senengnya Luar biasa Ini Tema-tema Yang susah Dijelaskan Dengan kata-kata Seneng lah Bahagia Luar biasa Oceanic Oceanic itu Luas Seolah-olah Kita ini Besar sekali Seolah-olah Kita luar biasa Sekali Oceanic Makanya Kalau teman-teman Nanti Belajar Tasawuf Pengalaman Puncaknya Itu kan Sering pakai Istilah Tenggelam Tenggelam Dalam Keilahian Tenggelam Dalam Rasa Kedekatan Dengan Allah Tenggelam Maksudnya Pengalaman Oceanic Kita ini Merasa Di satu Ranah Yang sangat Luas Kita merasa Diliputi Dikungkungi Oleh Sesuatu Yang luar biasa Ajaib Dan menyenangkan Makanya Pengalaman Disebut Oceanic Oceanic Itu kan Samudera Kemudian Deeply Moving Deeply Moving Ini Sangat Mengharukan Sangat Menggerakkan Nah ini Pengalaman ini Biasanya Membuat kita Sangat Terkesan Nah itu Pasti Selain itu Juga Accelerating Accelerating Itu Menyenangkan Mengembirakan Kemudian Elevating Elevating Itu Membuat Elevating Itu kan Naik Elevating Itu membuat Kita rasanya Melayang Itu Momen Makanya Tadi Saya contohkan Kalian Dapet Jackpot Dapet Jackpot Itu kan Real Excited Oceanic Deeply Moving Accelerating Dan Elevating Kita Takjub Karena Baru kali ini Dapet Karena Pengalaman ini Jarang-jarang Kita Gembira Sekali Kita Excited Kita Merasa Diliputi Keberuntungan Diliputi Kebahagiaan Oceanic Kita Sangat Terkesan Kita Melonjak-lonjak Kegirangan Dan kita Merasa Melayat Ini Sebenarnya Banyak Pengalaman-pengalaman Seperti ini Nanti kita Lihat Jadi Yang jelas Dalam Cermatanya Maslow Pengalaman Jenis Semacam Inilah Nanti Yang disebut Pengalaman Puncak Baik Menurut Maslow Lagi Ini saya Lanjutkan Paling tidak Teori Psikologinya Bisa kita Tangkep dulu Sebelum Masuk Ke Agamanya Ada Common Trigger Ini masih Menurut Maslow Common Trigger itu Hal-hal Yang Biasanya Dalam Hidup Kita Sehari-hari Bisa Memicu Munculnya Pengalaman Puncak Ini Ini Menurut Maslow Paling tidak Ada Tujuh Hal Selain Nanti kita Bahas Agama Agama Nanti kita Bahas Secara Khusus Ada Apa Yang jadi Common Trigger Yang pertama Adalah Nature Alam Kalian Mengalami Momen Wow Tadi Seringkali Juga Ketika Berinteraksi Dengan Alam Misalnya Waktu Kalian Kepantai Waktu Kalian Kepuncak Gunung Waktu Kalian Pokoknya Melihat Indahnya Alam Yang Mengundang Ketakjuban Nature Jadi Wow Mungkin Juga Alam Termasuk Diri Kita Manusia Sendiri Yang Sering Membuat Momen Wow Secara Natural Jadi Alam Bisa Melahirkan Big Experience Kalian 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 Lama Ini Tidak Jalan Jalan Coba Jalan Jalan Ke Pantai Misalnya Begitu Lihat Laut Yang Luas Itu Kan Batinmu Rasanya Ikut Meluas Betapa Bahagia Dirimu Betapa Rasanya Damai Betapa Rasanya Tenang Dan Lain Sebagainya Itu Sejenis Big Experience Yang Muncul Lewat Nature Lewat Alam Jadi Kalau Ini Kita Ngalami Sendiri Kalau Teman Teman Sempat Membaca Boleh Membaca Karyanya Imam Ghazali Itu Yang Tentang Rahasia Penciptaan Alam Hikmah Penciptaan Alam Bahwa Dibalik Setiap Ciptaannya Allah Itu Ada Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Nah Hikmah Inilah Yang Nanti Melahirkan Momen Big Experience Yang Kedua Art Art Itu Seni Nah Kadang-kadang Kalian Yang Ada Di Dunia Seni Apakah Itu Seni Suara Seni Musik Seni Drama Seni Apapun Itu Kan Juga Memicu Big Experience Pengalaman Wow Pengalaman Puncak Seni Drama Seni Film Misalnya Kayak Kalian Kalau Nonton Koyok Lupa Segalanya Kalau Tokohnya Pas lagi Jagoannya Pas lagi Menang Itu kan Kalian Rasanya Juga Ikut Bahagia Seolah-olah Kalian Juga Ikut Jadi Pahlawannya Ikut Menang Juga Itu Dari Art Mungkin Nonton Lukisan Yang Luar Biasa Betapa Takjubnya Kalian Itu Juga Moment Big Experience Jadi Seni Juga Bisa Memicu Momen Big Experience Dikhususkan Lagi Dalam Seni Oleh Mas Musik Nah Mungkin Hampir Semua Ya Di Antara Teman-teman Ini Apalagi Yang Mudah-mudah Itu Telinganya Tidak Lepas Dari Musik Musik Membuat Kita Wow Membuat Kita Takjub Ada Momen Katarsisnya Ada Momen Aktualisasi Dirinya Ada Momen Eksistensialnya Itu Musik Mendengarkan Musik Sedih Kita Ikut Sedih Kalau Musiknya Menghentak Kita Ikut Semangat Dan Lain Sebagainya Kalau Ini Susah Diceritakan Pengalaman Masing-masing Biasanya Berhubungan Dengan Seleranya Sendiri Sendiri Yang Mungkin Ada Yang Takjub Mendengarkan Lagunya Oma Irama Ada Yang Wow Mendengarkan Lagunya Nasi Daria Zaman Dulu Ada Yang Terpesona Oleh K-pop Hari Ini Dengan Lagu-lagu Dan Tarinya Macem-macem Itu Juga Bisa Jadi Trigger Memicu Pengalaman Puncak Dalam Hidup Kita Kadang-kadang Begitu Musiknya Bunyi Tidak Sadar Kita Ikut Goyang Tidak Sadar Kita Ikut Bersenandung Kecil Ini Momen Momen Wow Dalam Hidup Momen Momen Pengalaman Bunca Musik Nah Yang Dahsyat Juga Lagi Membuat Kita Takjub Adalah Momen Kreatif Work Kreatif Work Ini Momen Ketika Kita Berkarya Punya Kreasi Ini Ini Momen Juga Yang Sangat Menggembirakan Termasuk Jenis Momen Puncak Kalian Sukses Membuat Apa Berhasil Menghasilkan Apa Ini Juga Sejenis Big Experience Misalnya Kalian Berhasil Nulis Buku Itu Kan Luar Biasa Kalian Biasanya Geleng-geleng Kepala Wah Ternyata Aku Juga Bisa Nulis Aku Juga Mantep Bisa Memproduksi Buku Dan Seterusnya Kreatif Work Itu Momen Wow Juga Momen Luar Biasa Maka Kalau Ingin Bahagia Sering-sering Lah Berkarya Berkreasi Jadi Bikinlah Apa Ya Kalau Kita Yang Akademisi Mungkin Banyaknya Di bidang Tulis Menulis Perbukuan Dan Yang Sejenis Itu Teori-teori Baru Konsep-konsep Baru Kreatif Work Yang Dagang Mungkin Juga Dengan Produksi-produksinya Yang Kreatif Cara Menjualnya Yang Kreatif Promosi Yang Kreatif Kalau Sukses Ada Momen Wow Di Situ Apapun Itu Makanya Asah Terus Kemampuan Cipta Kita Kemampuan Berkreasi Kita Karena Dia Adalah Salah Satu Big Experience Pemicunya Big Experience Yang Kelima Scientific Knowledge Ini Ilmu Pengetahuan Ini Juga Memicu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Scientific Knowledge Ini Momen Momen Apa Momen Aha Atau Aha Itu Kalau Kalian Paham Sesuatu Ini Maksudnya Itu Momen Aha Atau Momen Eureka Momen Eureka Itu kan Momen Sebagaimana Pernah Kita Dengar Ceritanya Ini Berhubungan Dengan Seorang Tokoh Namanya Argimedes Jadi Momen Eureka Ini Terjadi Satu Ketika Argimedes Ini Masuk Kedalam Bak Mandi Ya Kalau Kalian Bisa Membayangkan Yang Mandi Sambil Kungkum Dibak Begitu Dia Masuk Bak Dia Lihat Permukaan Air Dibak Itu Naik Dengan Jumlah Yang Sama Dengan Gaya Yang Diterima Oleh Tubuhnya Argimedes Ini Wah Setelah Itu Dia Bilang Eureka Aku Menemukannya Wah So Eneng Dia Menemukan Ini Nanti Dikenal Sebagai Teori Argimedes Saking Senengnya Dia Lompat Dari Bug itu Terus Keluar Rumah Lari-lari Masih Belum Bagai Baju Saking 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 Senengnya Ini Tadi Saya Bilang Orang Mengalami Pengalaman Buncak Kadang-kadang Sampai Lupa Dengan Dirinya Sendiri Saking Bahagianya Nah Ini Triggernya Pemicunya Ternyata Scientific Knowledge Pengetahuan Ilmu Ternyata Ilmu Pengetahuan Itu Bisa Sangat Mengembirakan Bisa Membuat Kita Merasakan Juga Big Experience Ilmu Itu Ternyata Nikmat Makanya Banyak Para ulama Itu Yang Begitu Asiknya Dengan Ilmu Sehingga Hal-hal Lain Terus Terlupakan Bahkan Sampai Ada Yang Tidak Menikah Ayo Kita Bareng-bareng Kan Tiap Minggu Saya Selalu Provokasi Yuk Belajar Yuk Istiqomah Cari Ilmu Termasuk Dengan Ngaji Filsafat Ini Hari ini Fasilitaskan Banyak Tidak Henti-hentinya Kalau kalian Mau Menyari Yang Baik-baik Yang Bagus-bagus Dari Dunia Online Dunia Maya Cari Temuan-temuan Baru Cari Momen-momen Yurekamu Momen-momen Ahamu Momen-momen Waumu Lewat Jalur Ilmu Dari Tidak Paham Menjadi Paham Itu Nikmatnya Luar Biasa Jadi Scientific Knowledge Ternyata Juga Bisa Memicu Big Experience Ya Kecuali Kita Termasuk Orang-orang Yang Apatis Orang-orang Yang Apatis Itu Orang-orang Yang Batinnya Tidak Bisa Dissentus Pokoknya Pokoknya Itu Biasanya Tidak Pekah Terhadap Momen-momen Ini Karena Orang Apatis Itu Biasanya Sudah Tertutup Tidak Bisa Dapat Masukan Masukan Baru Lagi Nah Terus Jadi Ilmu Ternyata Bisa Memicu Lahirnya Pengalaman Puncak Selain Kreasi Kreatif Yang Keenam Ada Instrupeksi Muhasabah Kalau Ini Semacam Pencerahan Setelah Kita Kontemplasi Setelah Kita Melakukan Refleksi Ketemulah Hikmahnya Ketemulah Rahasianya Tiba-tiba Muncul Wawasan Baru Nah Ini Juga Namanya Big Experience Instrupeksi Setelah Berhari-hari Kita Merenung Oh Ketemu Sekarang Rahasianya Ini Ini kan juga Sejenis Kenikmatan Kadang-kadang Momen ini Kalau ditanya Loh tadi Ketemu Itu Argumennya Apa Alasannya Apa Prosesnya Gimana Kita Tidak Tiba-tiba Muncul Saja Karena Hasil Dari Kita Berpikir Merenung Instrupeksi Jadi Itu Juga Sejenis Big Experience Yang Terakhir Kalau ini Saya Tidak Perlu Menjelaskan Nanti Kalian Semua Ngalami Lah Insyaallah Dari Momen Sek Ya Di Momen Ini Kan Ada Ranah 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 Yang Bisa Memicu Pengalaman Puncak Pengalaman Yang Wow Yang Tidak Bisa Diceritakan Yang Membuat Kita Lupa Dengan Diri Kita Sebentar Dan Lain Sebagainya Yowis Aku Tidak Perlu Menjelaskan Detail Kalian Sudah Ngertilah Pengalaman Puncak Dalam Ranah Seks Kalian Sudah Referensinya Mungkin Lebih Banyak Dari Saya Jangan Jangan Juga Mungkin Lebih Pengalaman Dari Saya Tidak Perlu Menjelaskan Bahkan Nanti Di Ranah Ini Ada Ajaran Ajaran Aliran Tertentu Yang Menggunakan Seks Sebagai Media Untuk Peningkatan Spiritual Nanti Ada Misalnya Jaman Kita Belajar Tantrisme Kemudian Di Beberapa Kalau Teman Teman Bisa Membaca Centini Nanti Ada Ranah Ranah Bagian Tilam Sari Bagaimana Hubungan Seksual Yang Berkualitas Yang Bisa Meningkatkan Spiritualitas Religiositas Dulu Kita Juga Pernah Ada Satu Sesi Ngaji Filsafat Tentang Kama Sutra Saya Banyak Diminta Teman-teman Untuk Mengulang Kajian Tentang Kama Sutra Itu Karena Rekamannya Kok Yontilalah Pas Tidak Jadi Itu Mungkin Salah Satu Isarat Tema Ini Tidak Bisa Diangkat Sembarangan Karena Bicenderung Nanti Kalau tidak Hati-hati Bisa Disalah Pahami Yo Kapan-kapan Mungkin Di forum Yang Lebih Khusus Kita Angkat Lagi Tema Kama Sutra Ini Karena Saya Sekarang Ngajinya Kan Banyak Kalangan Mendengarkan Mungkin Butuh Ranah Yang Lebih Khusus Atau Situasi Yang Lebih Khusus Biar Semuanya Siap Untuk Tema-tema Yang Cenderung Sensitif Seperti Tema-tema Sek Sek Ini Tapi Sek Juga Bisa Termasuk Religious Big Experience Mungkin Kemarin Vaktu Sesi Sunan Bonang Kan Saya Cerita Itu Ada Satu Aliran Yang Berusaha Untuk Disadarkan Oleh Sunan Bonang Namanya Bahirawa Tantra Yang Di Antara Ritualnya Untuk Mengalami Big Experience Adalah Dengan Cara Memuaskan Hasrat Nafsu Sepuas-puasnya Sampai Puncak Jadi Hubungan Seks Sakkapo E Makan Enak Sakkapo Dan Seterusnya Termasuk Nari Nyanyi Sakkapo E Ritualnya Begitu Sampai Nanti Merasa Mungkin Jenuh Pol Dengan Itu Terus Diasumsikan Setelah Itu Mengalami Pengalaman Puncak Ada Juga Yang Begitu Ya Berarti Tidak Salah Mas Lo Kalau Ya Di Antara Trigernya Pengalaman Puncak Yang Membuat Kita Merasakan Momen Luar Biasa Antara Lain Ya Sekk Oke Jadi Nature Art Music Creative Work Scientific Knowledge Dan Instrupection Serta Sekk Ini Bisa Jadi Trigger Yang Membuahkan Tadi Pengalaman Luar Biasa Atau Big Experience Jadi Ini Masih Belum Ranah Keagamaan Nanti Di ranah Keagamaan Ada Penjelasannya Sendiri Rasanya Mungkin Mirip Tapi Pemicu Serta Pemahaman Yang Mengiringinya Berbeda Nanti Kita Lihat Nah Itu Ada Quotes Dari Mas Laut The Emotional Reaction In The Big Experience Has A Special Flavor Of Wonder Of Owl Of Reverence Of Humility And Surrender Before The Experience As Before Something Great Jadi Dari Quotes Ini Ketika Orang Mengalami Pengalaman Puncak Itu Rasa Yang Dia Rasakan Adalah Wonder Owl Takjub Kemudian Merasa Kagum Luar Biasa Merasa Takluk Tunduk Menyerah Di hadapan Pengalaman Itu Sudah Wiss Jadi Rasanya Luar Biasa Seolah Before Something Great Before The Experience As Before The Something Great Jadi Itu Kayak Kalian Lihat Sesuatu Yang Luar Biasa Terus Terus Ngangkat Tangan Dua Terus Dilembel 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 Kayak Orang Takluk Pokoknya Tunduk Aku Tunduk Ada Semacam Itu Jadi Mengalami Wonder Owl Reverence And Humility Aku Tidak Ada Apa-Apanya Di hadapan Pengalaman Ini Pengalaman Luar Biasa Makanya Tadi Saya Bilang Insyaallah Ya Mungkin Kita Pernalah Mengalami Pengalaman Pengalaman Semacam Ini Tidak Harus Mungkin Kalau Yang Religious Mystic Yang Jadi Inti Akan Kita Jelaskan Tadi Ya Pasti Tidak Semuanya Kita Tapi Pengalaman Pengalaman Puncak Di ranah Yang Berbeda Musik Alam Atau Yang Tadi Kita Jelaskan Di atas Termasuk Pengetahuan Dan Kreasi Ya Insyaallah Kita Punyalah Pengalaman Semacam Itu Dan Itu Boleh Dikiaskan Nanti Dengan Kenikmatan Kebahagiaan Dalam Pengalaman Puncak Pengalaman Bersama Tuhan Bersama Allah Disitu Saya Bawa Juga Kategori Kategori Pengalaman Yang Disebut Pik Cuma Ini Bukan Dari Mas Loh Jadi Yang Disebut Pengalaman Puncak Itu Ada Kalanya Sifatnya Sensual Saja Sensual Itu Yang Senang Fisiknya Jadi Ada Juga Yang Emosional Emosional Itu Yang Senang Emosinya Mungkin Cinta Mungkin Euphoria Mungkin Humor Itu kan Emosinya Senang Kalian Kalau Lihat Lawak Lihat Stand up Lihat Dagelan Terus Tertawa Terbah Itu kan Yang Mengalami Pik Itu Ranah Emosinya Kalau Yang Sensual Tadi Misalnya Kalian Makan Enak Sudah Lama Tidak Makan Enak Tiba Tiba Ditraktir Begitu Kalian Merasakan Makanan Enak Itu kan Rasanya Melayang Luar Biasa Itu Namanya Sensual Peak Experience Jadi Ada Sensual Ada Emosional Kalau Emosional Itu Lebih Ke Emosinya Ada Juga Cognitive Peak Experience Kalau Cognitive Peak Experience Itu Hubungannya Dengan Pengalaman Pemahaman Penciptaan Kreativitas Tadi Hubungannya Dengan Sain Hubungannya Dengan Punya Kreasi Punya Karya Itu Biasanya Yang Mengalami Punca Adalah Aspek Kognitif Jadi Kognitif Peak Experience Ada 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 Pula Konative Peak Experience Kalau Konative Peak Experience Itu Orang Yang Mencapai Puncak Kemampuannya Misalnya Bisa Nulis Dengan Gaya Terbaik Dengan Isi Paling Baik Yang Pernah Kita Lakukan Yaitu Konative Peak Experience Jadi Kita Bisa Melakukan Yang Terbaik Ngaji Ini Sesi Terbaik Adalah Tema Ini Ketika Melakukan Tema Itu Ketika Kita Ngaji Di Tema Itu Kita Rasanya Ada Di Ranah Peak Experience Tapi Di Tema Yang Lain Biasa Saja Yang Konative Biasanya Pasti Tidak Semua Karena Pengalaman Puncak Itu Sifatnya Jarang Jarang Tidak Terus Terusan Itu Namanya Konative Ada Juga Kategori Pengalaman Puncak Itu Yang Sifatnya Self Actualization Aktualisasi Diri Kalian Ingin Jadi Apa Dan Berhasil Itu Juga Membuahkan Peak Experience Kalian Ingin Saya Ingin Kuliah Saya Ini Nanti Lulus Paling Cepat Dan Paling Baik Lo Kok Sukses Begitu Itu Sejenis Peak Experience Juga Begitu Diumumkan Bahwa Engkau Lulus Tercepat Dan Terbaik Itu Kan Rasanya Melayang Sudah Peak Experience Sejenis Self Actualization Saya Ingin Nanti Nikah Itu Ya Umur Umur 25 Apa 27 Paling Lambat 30 Eh Ternyata Umur 25 Beneran Dapat Pasangan Menikah Itu Kan Kalian Merasakan Momen Wow Momen Luar Biasa Self Actualization Namanya Nah Ada Juga Klimak Experience Inilah Nanti Yang Banyak Dialami Di ranah Spiritual Ranah Mistik Ketika Orang Merasa Sepenuhnya Menjadi Manusia Atau Menjadi Manusia Yang Sejati Atau Menjadi Insan Kamil Dan Lain Sebagainya Ini Kategori Peak Experience Yang Klimak Puncaknya Peak Experience Yang Nanti Kita Jelaskan Di Bagian Religious Peak Experience Cuma Ini Ciri Ciri Yang Padahal Ada Macem Macem Ada Triggernya Dan Ini Kategori Kategorinya Ternyata Inilah Jenis Kenikmatan Luar Biasa Yang Kita Alami Dalam Hidup Kalau Ini Kita Maknai Sebagai Anugerah Allah Ternyata Betapa Sayangnya Allah Pada Kita Banyak Sekali Pintu Pintu Yang Memungkinkan Kita Bahagia Memungkinkan Kita Merasakan Sesuatu Yang Luar Biasa Bisa Sensual Bisa Emosional Bisa Kognitif Bisa Konatif Bisa Self Actualization Bisa Klimak Hanya Saja Mungkin Karena Memang Kita Ini Kurang Bersyukur Biasanya Nikmat Nikmat Yang Dari Banyak Pintu Ini Jarang Kita Perhatikan Hidup Kita Itu Sering Ter Distract Teralihkan Oleh Masalah Kita Yang Sebenarnya Hanya Satu Sisi Saja Dari Hidup Yang Kita Jalani Jadi Seperti Pandemi Ini Itu kan Sebenarnya Hubungannya Dengan Kesehatan Fisik Kita Nah Karena Kita Mungkin Kurang Bersyukur Problem Kesehatan Fisik Ini Nanti Mengimbas Juga Ke Emosi Mengimbas Juga Ke Kognitif Mengimbas Juga Ke Konatif Mengimbas Juga Ke Self Actualization Dan Lain Sebagainya Jadi Banyak Pintu Yang Seharusnya Kita Bisa Bahagia Kita Ikut Tidak Bahagia Hanya Karena Satu Pintu Bermasalah Pintu Kesehatan Fisik Sehingga Perhatian Kita Fokus Kesitu Terus Kita Lupa Masih Sangat Banyak Anugrah Allah Masih Sangat Banyak Kemungkinan Kita Bahagia Tidak Sekedar Dari Fisik Yang Fisik Yang pertama Tadi Sensual Saya Tadi Mencontohkan Makan Enak Kita Tidak Makan Enak Tidak 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 Masih Bisa Bahagia Lewat Emosional Bergurau Bareng Teman Teman Ada Humor Ada Euphoria Mencintai Sesama Mencintai Orang tua Mencintai Saudara Mencintai Para sahabat Itu 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 Juga Membahagiakan Secara Emosional Belajar Dapat Ilmu Dari Mana Saja Dari Tidak Tau Menjadi Tau Bukankah Ini Juga Membahagiakan Konatif Sepenuhnya Melakukan Apa Yang Kita Bisa Kemudian Menikmati Hasilnya Itu Kan Juga Membahagiakan Mewujudkan Target Hidup Jangka Pendek Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang Atau Asyik Bersama Yang Ilahi Bersama Allah Itu Kan Juga Puncaknya Justru Klimaksnya Pengalaman Lu Masih Banyak Ternyata Jalan Kebahagiaan Kita Tapi Seringkali Kita Teralihkan Pikiran Kita Teralihkan Fokus Kita Hanya Pada Satu Sisi Hidup Kita Yang Ada Problem Disitu Sehingga Semua Nikmat Yang Lain Terlupakan Dan Allah Ngerti Benar Karakter Manusia Itu Ya Seperti Itu Sehingga Diiming-imingi Oleh Allah La In Syakartum La Azid Dan Nakum Wala In Kafartum Inna Azabila Shadid Jadi Kalau Engkau Bersyukur Tak Tambah Bersyukur Bersyukur Masih Sangat Banyak Nikmat Sangat Banyak Sisi Membahagiakan Dalam Baik Saya Lanjutkan Wah Kesisipan Drama Sedikit Ya Terus Nah Ini Cirinya Kemarin Mungkin Di Pengalaman Keagamaan Sempat Kita Singkung Sedikit Jadi Karena Peak Experience Ini Betapapun Dia Jenisnya Pengalaman Maka Dia Juga Punya Jiri-jiri Pengalaman Keagamaan Jirinya Apa Yang Pertama Innavability Innavability Itu Maksudnya Tidak Terkatakan Sebenarnya Jadi Tidak Bisa Diceritakan Apa Adanya Karena Urusannya Rasa Bicara Tentang Rasa Itu Kan Tidak Mudah Tidak Gampang Jadi Ciri Yang Pertama Dari Peak Experience Adalah Inevability Jadi Susah Dikatakan Susah Dijelaskan Makanya Para Sufi Itu Ketika Menjelaskan Pengalaman Keagamaan Mereka Sering Pakai Metafor Metafor Ada Yang Menggunakan Metafor Cahaya Ada Yang Menggunakan Metafor Burung Misalnya Di Mantikut Toir Variduddin Ator Yaitu Yang Diterjemahkan Menjadi Musawarah Burung Itu kan Perjalanan Spiritual Yang Dikiaskan Dimetaforkan Dengan Burung Ya nanti Kapan-kapan Kita Angkat Kitab Mantikut Toir Karya Variduddin Ator Anaysaburi Perjalanan Sekelompok Burung Ini Merupakan Metafor Dari Perjalanan Spiritual Kenapa Kok Tidak Cerita Sajalah Apa Adanya Pengalaman Rasanya Pengalaman Itu Seperti Apa Agak Susah Karena Big Experience Itu Inevable Ya Sama Tadi Saya Mencontohkan Kalian Dapat Jackpot Di Timezone Itu Kalau Tak Suruh Cerita Kamu Kok Jingrak Sampai Segitunya Yang Kamu Rasakan Apa Oh Itu Mesti Yang Jawab Agak Gagap Gimana Ya Rasanya Seneng Rasanya Kaget Rasanya Susah Dijelaskan Makanya Cirinya Inevable Yang Kedua Transiensi Transiensi Itu Sementara Waktunya Pendek Tidak Terus Terusan Jadi Moment Wo Itu Tidak Terus Terusan Tadi Saya Bilang Kalau Terus Terusan Namanya Bukan Big Jadi Namanya Bukan Pengalaman Yang Luar Biasa Pengalaman Puncak Disebut Luar Biasa Itu Dapatnya Hanya Sebentar Senengnya Sebentar Setelah Itu Tensinya Turun Tadi Kalian Dapat Jackpot Gembiranya Luar Biasa Paling Gembira Puncak Puncaknya Gembira Waktu Mendengar Pengumuman Atau Melihat Kalian Dapat Hadiah Paling Besar Setelah Itu Kan Intensitas Kegembiranya Turun 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 Terus Kalian Main Lagi Pingin Ngejar Jackpot Lagi Terus Tidak Dapat Dapat Hah Makanya Transient Kalau Terus Terusan Dapat Jackpot Namanya Bukan Pengalaman Luar Biasa Mungkin Besok Malah Tidak Laku Itu Yang Orang Punya Mainan Ada Jackpot Kok Terus Terusan Dapat Jackpot Yang Menarik Itu Kan Penasarannya Biar Kamu Dapat Hadiah Paling Besar Nah Itu Ciri Transiensi Pengalaman Mistik Kan Juga Begitu Para Sufi Itu Mengalami Puncak Tapi Juga Tidak Terus Terusan Jadi Mungkin Waktu Munajat Waktu Mujahadah Mendekat Ke Allah Mengalami Rasa Mengalami Pengalaman Yang Luar Biasa Ya Kalau Sudah Rasa Itu Didapat Kegembiraan Itu Diperoleh Ya Nanti Kembali Lagi Dunia Dengan Logika Dengan Cara Hidup Cara Berpikir Seperti Biasa Lagi Makanya Namanya Transiensi Waktunya Pendek Yang Yang Ketiga Cirinya Adalah Noetik Noetik Ini Dari Bahasa Yunani Noes Noes Itu Mungkin Makna Mudahnya Kesadaran Dalam Kesadaran Intuitif Itu Noes Jadi Sifatnya Intuitif Tidak Rasional Tidak Bisa Dikejar Pakai Akal Tidak Bisa Dengan Berpikir Sifatnya Noetik Dia Tidak Bisa Dijelaskan Tapi Sifatnya Intuitif Berhubungan Dengan Pengetahuan Dalam Ini Banyak Dijelaskan Di Sesi Tasawuf Bagaimana Pengalaman Ketuhanan Itu Susah Dijelaskan Dengan Kata-kata Sementara Dan Intuitif Biasanya Kalau Belajar Ilmu Agama Itu Kan Alatnya Bisa Nas Bisa Akal Bisa Intuisi Intuisi Itu Nanti Menghasilkan Pengetahuan Seperti Ilham Seperti Apalagi Jenis-jenis Pengetahuan Dalam Intuisi Ketemunya Di Dalam Tidak Di Luar Itu Jenis Pengetahuan Noetik Tidak Kita Cari-cari Tapi Dia Hadir Dalam Diri Kita Makanya Kadang Disebut Pengetahuan Kuduri Kuduri Itu Karena Dia Hadir Dalam Diri Kita Oke Nah Jadi Inevable Transient Noetik Yang Keempat Pasif Maksudnya Pasif Itu Apa Orang Yang Mengalami Big Experience Ini Biasanya Merasa Dirinya Tergusur Atau Dirinya Tidak Penting Lagi Dirinya Bukan Sesuatu Yang Exist Tapi Sudah Dikuasai Oleh Satu Kekuatan Satu Keperuntungan Satu Kenikmatan Yang Besar Jadi Orang Yang Ngalami Big Experience Seperti Orang Yang Tinggal Menikmati Saja Dirinya Sendiri Sudah Tidak Bisa Mengkontrol Tidak Bisa Mengikuti Dirinya Makanya Dalam Ranah Tasafu Sering Muncul Kalimat Kalimat Yang Mengagetkan Sehingga Yang Tidak Ngerti Terus Disebut Sesat Ini Padahal Ada Kesadaran Pasif Kesadaran Pasif Itu Oh Aku Sendiri Sudah Tidak Ada Aku Sendiri Sudah Lenyap Yang Ada Hanya Kegembiraan Yang Ada Hanya Aku Yang Dikuasai Oleh Kekuatan Sangat Besar Aku Yang Melebur Dalam Ranah Ketuhanan Ini Namanya Pasif Cirinya Big Experience Ada Inevable Noetic Transiency Dan Pasif Oke Oke Jadi itu Teori Yang Berhubungan Dengan Peak Experience Nanti Ada Sedikit Penjelasan Dari Maslow Tentang Orang Yang Sudah Mengalami Peak Ini Biasanya Terus Kepribadiannya Berubah Berubah Ya khususnya Pengalaman Buncak Di ranah Mistik Di ranah Agama Jadi orang Yang sudah Memenuhi Aktualisasi Dirinya Sepenuh Penuhnya Itu kan Dia mengalami Pengalaman Buncak Biasanya Terus Kepribadiannya Berubah Berubah Seperti Apa Ini di catatan Saya Paling tidak Ada tujuh Jenis Kepribadian Seorang Peaker Seorang Yang mengalami Peak Experience Yang pertama Apa Kesadaran Dirinya Sebagai Bagian Dari Alam Semesta Atau Bagian Dari Sesama Manusia Atau Bagian Dari Ranah Ketuhanan Ini Tiga Sekaligus Biasanya Jadi Dalam Diri Kita Ini Ada Unsur Manusianya Ya Unsur Alamnya Ya Unsur Ilahinya Nah Orang Yang mengalami Pengalaman Buncak Tadi Biasanya Kesadaran Ini Muncul Bahwa Aku Ini Mikrokosmos Ada Di Dalam Makrokosmos Bahkan Makrokosmos Juga Ada Di Dalam Diriku Kesadaran Kesaling Terkaitan Ini Sebenarnya Nanti Penting Dalam Kita Mengelola Hidup Karena Banyak Orang Yang Merasa Manusia Itu Ada Di Atas Alam Jadi Dia Berhak Melakukan Apa Saja Terhadap Alam Termasuk Merusak Alam Menggagai Alam Dan Lain Sebagainya Jadi Kesadaran Kesatuan Dengan Alam Itu Di Antara Efeknya Setelah Orang Mengalami Peak Experience Kemudian Ada Juga Kesadaran Kesatuan Dengan Manusia Ya Manusia Itu Dalam Praktik Sosial Kehidupannya Sering Mengkotak-kotakkan Dirinya Aku Ikut Organisasi Apa Engkau Ikut Organisasi Apa Aku Aliran Apa Engkau Aliran Apa Aku Mazhabku Apa Engkau Mazhabmu Apa Dan Seterusnya Ini Mengkotak-kotakkan Manusia Ini Kecenderungan Kehidupan Sosial Nah Orang Yang Mengalami Big Experience Itu Biasanya Melampaui Semua Sekat-sekat Itu Jadi Dia Melihat Manusia Ya Sebagai Manusia Bagian Dari Alam Bagian Dari Ketuhanan Dan Juga Bagian Dari Sisi Kemanusiaan Jadi Manusia Di Level Paling Murni Paling Sejati Sebagai Manusia Yang Itu Setara Satu Level Sama-sama Makhluknya Allah Nah Ini Kesadaran Kemanusiaan Dan Yang Ketiga Kesadaran Ketuhanan Bahwa Manusia Itu Bagian Dari Ranah Ketuhanan Bahwa Manusia Itu Mengeman Amanat Tugas-tugas Ketuhanan Bahwa Manusia Itu Dalam Dirinya Ada Unsur-unsur Ketuhanan Dan Seterusnya Ini Teori-teori Yang berkembang Tentang Hubungan Manusia Dengan Tuhan Tapi Kesadaran Ini Penting Tiga Ini Kesadaran Alam Kesadaran Manusia Kesadaran Tuhan Yang Ini Muncul Karena Telah Mengalami Pengalaman Puncak Khususnya Dalam Ranah Mistik Dalam Ranah Agama Jadi Kesadaran Bahwa Kita Ini Bagian Dari Alam Bahwa Kita Ini Sama-sama Manusia Sebagaimana Semua Manusia Yang Lain Kesadaran Bahwa Kita Ini Dalam Diri Kita Ada Unsur Ketuhanan Kita Juga Punya Amanah Tanggung Jawab Tugas Ketuhanan Yang Harus Kita Jalankan Bahkan Pada Saatnya Kita Nanti Harus Juga Kembali Ketuhan Dan Lain Sebagainya Kesadaran Kesatuan Dengan Alam Dengan Manusia Dalam Dunia Ketuhanan Jiri Pertama Orang Yang Sudah Mengalami Big Experience Jiri Kedua Kepenuhan Dirinya Kepenuhan Diri Itu Orang Merasa Puas Merasa Bersyukur Merasa Bahagia Dengan Dirinya Sendiri Aku Sudah Mengaktualkan Diriku Menjalani Diriku Sebagai Manusia Secara Sepenuhnya Dan Di antara Bukti Kesuksesan Aku Menjalani Diriku Adalah Pengalaman Pengalaman Puncak Tadi Jadi Ini Khususnya Dalam Ranah Agama Jadi Kepenuhan Diri Alhamdulillah Aku Bisa Menjalankan Tugas Tugas Dari Tuhan Tugas Tugas Keberagamaan Dengan Penuh Jadi Kepenuhan Diri Itu Selain Menunjukkan Bahwa Kita Tuntas Menjalankan Tanggung Jawab Kita Sebagai Manusia Sebagai Bagian Dari Alam Sebagai Hambanya Juga Menunjukkan Kepuasan Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Itu Ciri Kepuas Kepenuhan Diri Jadi Aku Puas Dengan Diriku Yang Sudah Menjalankan Yang Terbaik Yang Bisa Dijalankan Di Antara Buktinya Melalui Big Experience Tadi Rasa Bahagia Dan Bisa Menerima Diri Ini Penting Dalam Hidup Kita Karena Banyak Orang Yang Kecewa Dengan Dirinya Banyak Orang Yang Selalu Menentu Dirinya Macem-macem Sementara Dirinya Tidak Bisa Memenungi Sehingga Yang Lahir Adalah Kemarahan Terhadap Dirinya Sendiri Dan Yang Sejenis Itu Banyak Maka Ayo Mulai Latihan Untuk Bisa Puas Terhadap Diri Kita Sendiri Menerima Diri Kita Sendiri Nah Kepribadian Semacam Ini Antara Lain Merupakan Ciri Dari Orang Yang Pernah Mengalami Peak Experience Yang Ketiga Kebebasan Orang Yang Mengalami Pengalaman Puncak Itu Di Antara Cirinya Adalah Dia Sekarang Terbebaskan Dari Banyak Sekat Sekat Tidak Penting Banyak Topeng Topeng Yang Tidak Harus Dipakai Dalam Hidupnya Selama Ini Jadi Orang Yang Mengalami Puncak Pengalaman Agama Terus Dia Ngerti Mana Yang Sejati Mana Yang Tempelan Dia Ngerti Mana Yang Penting Mana Yang Tidak Harus Diutamakan Dari Sini Terus Kemudian Dia Merasa Bebas Yang Membuat Kita Tidak Bebas Selama Ini Kan Belenggu Belenggu Dalam Hidup Kita Oleh Hal Hal Yang Sebenarnya Tidak Hakiki Apakah Itu Oleh Nafsu Kita Apakah Itu Oleh Ambisi Kita Apakah Itu Oleh Beban 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 Sosial Beban Beban Budaya Beban Beban Politik Yang Tidak Esensial Yang Sangat Memberati Hidup Kita Nanti Kalau Orang Sudah Mengalami Big Experience Dia Akan Sadar Mana Hakiki Mana Tidak Hakiki Sehingga Dia Terbebaskan Terbebaskan Itu Bukan Berarti Kalau Begitu Dia Tidak Lagi Hidup Di Dunia Sosial Tidak Lagi Hidup Dalam Tatanan Politik Tidak Lagi Hidup Dalam Budaya Tidak Tidak Tetap Hidup Tapi Semuanya Tidak Ada Yang Membelenggu Dia Tidak Ada Yang Membatasi Langkahnya Untuk Menuju Pengalaman Puncak Untuk Dekat Dengan Yang Ilahi Kemudian Di Antara Kepribadian Lagi Dari Pengalaman Puncak Adalah Cinta Cinta Ini Kesadaran Untuk Tidak Egois Kesadaran Untuk Peduli Kesadaran Untuk Berbagi Kesadaran Untuk Melakukan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Sebesar Besarnya Sepenuh Penuhnya Tanpa Menghitung Balasan Tanpa Menghitung Keuntungan Bagi Dirinya Sendiri Cinta Dekat Dengan Paradigma Ikhlas Nah Orang Yang Sudah Mengalami Big Experience Itu Dia Terbuka Wawasanya Tercerahkan Pandangannya Sehingga Hidupnya Akan Diwarnai Oleh Cinta Diwarnai Oleh Cinta Itu Berarti Diwarnai Oleh Kepedulian Kepedulian Diwarnai Oleh Tanggung Jawab Tanggung Jawab Diwarnai Oleh Penghormatan Penghargaan Pada Alam Pada Sesama Diwarnai Oleh Semangat Untuk Berbagi Semangat Melakukan Kebaikan Sebesar Besarnya Tanpa Menghitung Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Karena Dia Tahu Satu Satunya Fokus Hidupnya Yang Sejati Hanya Tuhan Hanya Allah Jadi Persis Seperti Ada Gium Dari Kanjeng Nabi Salah Satu Hadis Yang Beberapa Kali Saya Singgung Itu Kan Setelah Kanjeng Nabi Mengalami Ujian Sangat Berat Ujian Duniawi Karena Beliau Dilempari Batu Ditaburi Pasir Dikejar Kejar Di Daerah To'if Kemudian Beliau Di Antara Kalimatnya Yang Sangat Terkenal Asal Engkau Tidak Murga Padaku Ya Allah Aku Tidak Peduli Ini Jiwa Yang Sudah Mengalami Buncak Keikhlasan Tidak Apa-apa Saya Akan Melakukan Kebaikan Semaksimal Mungkin Sebesar Mungkin Seoptimal Mungkin Balasannya Apa Tidak Dihitung Satu-satunya Yang Saya Hitung Hanyalah Apakah Allah Ridu Atau Tidak Allah Murga Atau Tidak Itu Saja Ini Kepribadian Peak Kepribadian Yang Sudah Puncak Kemudian Orang Yang Sudah Mengalami Peak Experience Biasanya Termotivasi Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Sebanyak Mungkin Disitu Di antara Cirinya Sudah Kok Orang Ngakunya Sudah Ma'rifat Mengalami Pengalaman Puncak Tapi Loh kok Begitu Orang Ini Tindakan Tindakan Kelakuan Kata-katanya Kok Tidak Menggambarkan Itu Ya mungkin Perlu Dicermati Lagi Apa Ya Yang Dia Alami Pengalaman Puncak Biasanya Biasanya Orang Yang Sudah Mengalami Itu Termotivasi Untuk Isi Kata Isi Laku Isi Perbuatannya Hanya Kebaikan Kebaikan Saja Selanjutnya Orang Yang Kepribadiannya Peak Juga Punya Ciri Gembira Orang Ini Gembira Dalam Dirinya Dan Kehadirannya Menggembirakan Sekitarnya Jadi Justru Bukan Orang Yang Kemudian Pesimis Bukan Orang Yang Mengkeret Melihat Dunia Bukan Orang Yang Menyusahkan Menyulitkan Tapi Orang Yang Gembira Dan Mengembirakan Kenapa Bisa Begitu Karena Ciri Yang Terakhir Itu Jiwanya Jadi Lembut Dia Tidak Kaku Lagi Jiwa Lembut Itu Muncul Dari Kesadaran Bahwa Ternyata Aku Ini Manusia Yang Kecil Dan Lemah Ternyata Aku Ini Manusia Yang Punya Banyak Kekurangan Kekurangan Tapi Itu Pun Aku Adalah Yang Paling Disayang Oleh Allah Itu Pun Aku Adalah Yang Punya Tanggung Jawab Besar Di Muka Bumi Dan Seterusnya Dari Situ Terus Jiwa Kita Jadi Lembut Ya Lawannya Lembut Itu Keras Keras Itu Berarti Merasa Dirinya Yang Paling Benar Dan Pasti Benar Merasa Dirinya Yang Tidak Mungkin Salah Memaksa Orang Lain Harus Seperti Dirinya Menjudgment Orang Yang Tidak Seperti Dirinya Sebagai Lebih Rendah Sebagai Pasti Salah Sebagai Pasti Masuk Neraka Ini Ciri Ciri Keras Tapi Kalau Jiwa Yang Lembut Ya Seperti Yang Di Atas Tadi Yang Dikembangkan Cinta Kasih Sayang Kesadaran Kita Ada Di Satu Kesatuan Ada Kepedulian Ada Penghargaan Penghormatan Baik Pada Alam Maupun Pada Sesama Disitu Ada Juga Tanggung Jawab Jadi Ayo Bareng Bareng Kita Hidup Ini Tentram Ini Ciri Ciri Jiwa Yang Lembut Nah Ini Tipe Kepribadian Pik Yang Dijelaskan Oleh Maslow Antara Lain Bagi Mereka Yang Sudah Mengalami Tadi Klimaks Puncak Pengalaman Keagamaan Tiba-tiba Sudah Masuk Pengalaman Keagamaan Tapi Memang Penjelasan Penjelasannya Maslow Kearah Sana Jadi Meskipun Pengalaman Itu Tidak Terkatakan Hanya Sementara Sifatnya Intuitif Kemudian Orangnya Pasif Sehubungan Dengan Pengalaman Itu Tapi Buahnya Ternyata Luar Biasa Kesadaran Kesatuan Dengan Alam Manusia Kepenuhan Diri Kebebasan Cinta Motivasi Kegembiraan Dan Juga Kelembutan Jiwa Ada Satu Lagi Ciri Yang Ini Saya Sendirikan Ini Ada Quotes Yang Bagus Dari Maslow Expression And Communication In The Big Experience In The Big Experiences Then Often To Be Poetic Mythical And Rhapsodic As If These Were The Natural Kind Of Language To Express Such States Of Being Jadi Ekspresi Dan Komunikasi Dalam Pengalaman Puncak Itu Cenderung Bersifat Puitis Mitis Dan Rhapsodic Rhapsodic Itu Mengagumkan Indah Seolah Olah Inilah Karakter Alami Bahasa Untuk Mengekspresikan Situasi Seperti Itu Jadi Katanya Maslow Orang Itu Yang Sudah Mengalami Pengalaman Puncak Ini Cenderung Dia Kalau Ngomong Terjadi Puitis Jadi Mitis Dan Juga Jadi Indah Pinter Bikin Puisi Pinter Ngomong Yang Enak Didengar Katanya Maslow Seolah Olah Inilah Bahasa Pengalaman Puncak Pengalaman Yang Indah Sehingga Kata-kata Ekspresi Dan Komunikasi Pun Terus Jadi Indah Ini Tidak Perlu Saya Jelaskan Teman-teman Yang Mendalami Kajian-kajian Tasawuf Pasti Merasakan Bagaimana Para Sufi Itu Sebagian Besar Pandai Sekali Merangkai Kata-kata Membuat Puisi-puisi Syair-syair Yang Luar Biasa Saya Bilang Tadi Hakikat Pengalamannya Memang Sukar Dijelaskan Sehingga Diurekan Secara Metafor Metafor Dengan Bahasa-bahasa Yang Sebagian Besar Puitis Mitis Rapsodik Karena Kalau Diceritakan Konkret Apa Adanya Tidak Mudah Jiwanya Terus Jadi Lembut Kemudian Hidup Diliputi Oleh Cinta Kebebasan Kegembiraan Sehingga Yang keluar Juga Indah Batinnya Indah Pikirannya Indah Ya keluar Lewat Kata-kata Pun Terus Jadinya Indah Sebaliknya Kalau ada Yang keluar Dalam kata-kata Itu rasanya Kok Menyakitkan Rasanya Kok Menyusahkan Rasanya Kok Membuat Masalah Saja Ya Kemungkinan Ekuivalen Dengan Situasi Di Dalamnya Mungkin Di Dalamnya Juga Sedang Tidak Indah Di Dalamnya Juga Sedang Gelap Di Dalamnya Juga Sedang Ruwet Sehingga Yang keluar Juga Hal-hal Yang Rumit Dan Ruwet Baik Jadi Ciri Terakhir Ternyata Cenderung Puitis Mitik Dan Rapsodik Kalau Menjelaskan Tentang Pengalaman Peak Experience Oke Baik Sekarang Kita Lanjutkan Kita Tinggalkan Maslow Kita Masuk Ke Pengalaman Puncak Keagamaan Khususnya Dalam Ranah Tasawuf Jadi Religious Peak Experience Kalau Dalam Dunia Mistik Itu Bentuknya Yang Saya Tahu Ada Lima Macam Ada Dalam Bentuk Pencerahan Ada Yang Dalam Bentuk Kesatuan Ada Yang Dalam Bentuk Perjumpaan Ada Yang Dalam Bentuk Pengabdian Ada Yang Dalam Bentuk Pengorbanan Oke Sebelum Saya Jelaskan Boleh Ambil Nafas Dulu Ini Kita Masuk Ke Materi Utama Kita Tentang Pengalaman Puncak Keagamaan Sambil Minum Minum Yang Sudah Disiapkan Boleh Sambil Santai Santai Dulu Kebelakang Dulu Juga Tidak Apa-apa Saya Tunggu Sebentar Tidak Apa-apa Oke Oke Baik Jadi Religious Peak Experience Itu Yang Paling Populer Jenisnya Pencerahan Pencerahan Itu Bisalah Kita Kadang-kadang Pakai istilah Ma'rifat Jadi Terbuka Sekarang Pemahaman Kita Tentang Segala Mana yang Hakiki Mana yang Palsu Apa sih Esensi Hakikat Hidup Ini Apa Hakikat Hubungan Kita Dengan Tuhan Dimana Posisi Kita Dengan Tuhan Dalam Hidup Ini Apa Yang Harus Kita Mainkan Peran Apa Yang Harus Kita Jalankan Dan lain Sebagainya Itu Pencerahan Itu Semacam Lahirnya Kesadaran Baru Karena Terbukanya Sekarang Semua Rahasia Dari Yang Selama Ini Tidak Bisa Kita Pahami Itu Namanya Pencerahan Biasanya Orang Cerita Pencerahan Itu Kan Dianalogikan Waktu Sidarta Kautama Mendapatkan Pencerahan Di Bawah Pohon Bodi Memang Modelnya Seperti Itu Jadi Dari Banyak Pengalaman Keagamaan Terus Dilakukan Kontemplasi Tiba-tiba Sekarang Jreng Terbuka Semua Dalam Sufi Ada Yang Pakai Istilah Tajali Jadi Sekarang Terbuka Semua Jelas Semua Mana Yang Putih Mana Yang Hitam Kalau Selama Ini Kan Masih Dikejar Kejar Oleh Akal Dicari Cari Lewat Buku Pelajaran Sekarang Sudah Hadir Sendiri Dalam Dari Kita Mana Kebenaran Yang Sejati Itu Momen Waktu Pencerahan Ini Terjadi Itulah Momen Religious Experience Nanti Kita Jelaskan Satu Satu Yang Kedua Momen Kesatuan Momen Kesatuan Ini Ketika Hamba Dengan Tuhannya Kawulo Dan Gustinya Melebur Jadi Satu Ini Momen Kesatuan Nanti Dalam Dunia Tasawuf Ada Itihad Ada Hulul Ada Wahdat Tulu Wujud Ini Jenis-jenis Religious Experience Dalam Bentuk Kesatuan Ya Di Masing-masing Tema Tasawuf Itu kan Selalu Ada Silahkan Ditengok Lagi Di sesi Al-Halaj Mungkin Ditengok Lagi Di sesi Ibnu Arobi Mungkin Yang Ketiga Perjumpaan Perjumpaan Ini Kesadaran Bahwa Kita Ini Selalu Bersama Selalu Berdua Selalu Ada Di Hadapan Allah Allah Itu ada Dimana-mana Cuma Kita Sendiri Yang Sering Tidak Menatap Tidak Melihatnya Tidak Menyadari Kehadirannya Nah Kesadaran Perjumpaan Ini Adalah Termasuk Jenis Kesadaran Big Experience Tidak Mudah Masuk Kesadaran Perjumpaan Ini Jangan Dibayangkan Kalau Perjumpaan Kan Sholat Itu Ketemu Allah Menghadap Allah Berarti Saya Mengalami Tapi Sholat Kita Sholat Yang Seperti Apa Dulu Sebagian Besar Sholat Yang Kita Jalankan Rasanya Semoga Pengalaman Saya Rasanya Yang Kualitasnya Serius Sholat Plus Kesadaran Bahwa Kita Ada Di Hadirat Itu Mungkin Tidak Ada 10% Dari Total Sholat Kita 100% Jadi Padahal Kesadaran Ini Adalah Kesadaran Yang Penting Kesadaran Perjumpaan Bahwa Allah Ada Di Hadapan Kita Kesadaran Perjumpaan Ini Kalau Istiqomah Nanti Melahirkan Satu Akhwal Dalam Diri Kita Namanya Hayat Rasa Malu Orang Itu Kalau Merasa Allah Selalu Mengawasi Pasti Ada Rasa Malu Disitu Kalau Mau Melakukan Yang Jelek Jelek Mau Melakukan Yang Tidak Pantes Yang Tidak Seharusnya Itu Kesadaran Perjumpaan Melahirkan Hayat Malu Saya Mau Curang Itu Malu Saya Dilihat Allah Mau Teriak Teriak Tidak Sopan Arap Misuh Misuh Sakopoko Aku Jani Juengkel Aku Oh iya Tapi Malu Saya Kalau Dilihat Allah Mungkin Kalian Membayangkan Kayak Kalian Lagi Melakukan Apa Terus Ada CCTV Itu kan Kalian Malu Melihat Kalian Sendiri Di CCTV Aku Kok Gitu Ya Nah Itu Kesadaran Kaya Namanya Dilahir Karena Kita Sadar Bahwa Allah Itu Selalu Hadir Untuk Kita Tinggal Kita Sadar Apa Tidak Untuk Menjumpainya Itu Kesadaran Perjumpaan Juga Termasuk Jenis Peak Experience Yang Keempat Peak Experience Juga Adalah Kesadaran Pengabdian Kesadaran Pengabdian Ini Kesadaran Jadi Jadi Ini Kalau Saya Mengilustrasikan Seperti Yang Dijelaskan Oleh Iqbal Dulu Saya Cerita Iqbal Ada Kesadaran Mistik Ada Kesadaran Profetik Kesadaran Profetik Itu Justru Puncaknya Tidak Terletak Saat Kita Berjumpa Dengan Allah Puncaknya Itu Terletak Pada Saat Kita Hidup Dan Menghidupkan Kebenarannya Allah Mengabdikan Kebenaran Dan Kebaikan Yang Kita Yakini Untuk Sesama Disitulah Justru Peak Experience Dalam Pengabdian Dalam Menuntun Orang Lain Untuk Justru Mengalami Pengalaman Puncak Yang Sama Jadi Dalam Mengabdikan Diri Jadi Kalau Iqbal Menjelaskannya Seperti Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'rod Puncaknya Mi'rod Terus Berjumpa Dengan Allah Tapi Setelah Itu Kanjeng Nabi Kembali Lagi Karena Cinta Dan Sayangnya Pada Umatnya Untuk Menuntun Kembali Umatnya Ini Level Kedua Yang Jenis Pengabdian Ini Gambarannya Seperti Itu Justru Kebahagiaan Yang Sejati Wow Yang Sejati Itu Kalau Kita Berhasil Memanfaatkan Menggunakan Pengalaman Puncak Ini Untuk Kemanfaatan Kemaslahatan Kebarokahan Hidup Di Lingkungan Sekeliling Kita Dalam Konteks Pengabdian Kalau Ada Orang Bahagia Karena Kita Memberi Petunjuk Kebahagiaan Padanya Kalau Ada Orang Pinter Karena Kita Sedikit Sedikit Memberi Apa Yang Kita Tahu Padanya Kalau Ada Orang Mengikuti Apa Yang Kita Lakukan Dan Mengalami Big Experience Yang Sama Disitulah Sebenarnya Big Experience Yang Sejati Pengalaman Puncak Rasa Rasa Puas Rasa Lega Rasa Kagum Rasa Terpesona Luar Biasa Yang Sejati Ada Juga Jenis Big Experience Yang Kelima Yaitu Jenis Pengorbanan Kalau Ini Kepuasan Kelegaan Kebahagiaan Puncak Itu Terjadi Saat Kita Memberikan Sesuatu Mengorbatkan Sesuatu Untuk Allah Untuk Tuhan Untuk Pengalaman Puncak Tadi Itu Justru Puncaknya Terletak Pada Pengorbanan Mirip Nanti Ceritanya Nabi Ibrahim Sama Nabi Ismail Jadi Kesediaan Ismail Untuk Disembeleh Dan Kerelaan Ibrahim Untuk Mengorbankan Anaknya Kemudian Berdua Menjalankan Ritual Pengorbanan Itu Disitulah Rasa Puas Rasa Lega Rasa Bahagia Karena Menaklukkan Nafsu Hasrat Ambisi Kemanusiaannya Sendiri Untuk Allah Itu Momen Pengorbanan Ini Juga Momen Puncak Pengalaman Keagamaan Jadi Ada Pencerahan Ada Kesatuan Ada Perjumpaan Ada Pengabdian Ada Pengorbanan Kalau Dilihat Dari Jenis-jenisnya Ini Mungkin Banyak Di antara Kita Yang Harusnya Sudah Menikmati Big Experience Hanya saja Mungkin Kita Tidak Terlalu Menyadari Sehingga Excited Terlalu Dalam Padahal Kalau Kita Sadar Momen Momen Ini Secara Otomatis Harusnya Membuat Kita Bahagia Luar Biasa Sekedar Sholat Yang Khusuk Yang Sangat Sadar Bahwa Saat Itu Kita Berhadapan Dengannya Itu kan Sangat Membahagiakan Sebenarnya Itu Juga Jenis Religious Big Experience Bahkan Kenikmatan Ini Kalau Dalam Ceritanya Saidina Ali Itu kan Satu Ketika Beliau Kena Panah Nah Ketika Beliau Ingin Panahnya Dicabut Beliau Saya Tak Sholat Dulu Nanti Kalau Saya Sedang Sholat Cabutlah Panah Dan Beliau Sholat Jadi Keasikan Sholat Kesadaran Bahwa Saat Itu Sedang Berhadapan Dengan Allah Itu Membuat Meskipun Anak Panah Itu Dicabut Beliau Tidak Merasakan Sakitnya Sakitnya Anak Panah Yang Dicabut Kalah Oleh Nikmatnya Perjumpaan Dengan Allah Oh Itu Sejenis Religious Big Experience Juga Ya Kalau Kita Mungkin Masih Belum Nyampe Ke Makom Ini Tapi Pintu Pintu Big Experience Itu Bisa Kita Masuki Mulai Sekarang Mungkin Lewat Jalur Pengorbanan Atau Lewat Jalur Pengabdian Atau Lewat Jalur Perjumpaan Alhamdulillah Kalau Bisa Lewat Jalur Pencerahan Atau Lewat Jalur Kesatuan Karena Jalur 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 Jalurnya Nikmatnya Jauh Lebih Luar Biasa Oke Sekarang Kita Lanjutkan Dalam Catatan Saya Ada Beberapa Pola Pengalaman Puncak Yang pertama Pola Rifat Itu kan Kalau Makna Harafiahnya Artinya Pengetahuan Mengetahui Dari Kata Dasar Arofa Nah Pola Ini Pola Intelektual Karena Modelnya Tercerahkannya Ini Gaya Semacam Ini Dipergunakan Antara Lain Oleh Imam Ghazali Urutannya Atau Istilah-istilah Yang Dipakai Biasanya Mukashafah Musyahadah Dan Ma'rifat Menurut Saya Ini Rentetan Yang Bisa Sekaligus Bareng Atau Maksudnya Sama Orang Yang Mengalami Mukashafah Ya Pada Akhirnya Dia Akan Ma'rifat Apa Yang Dilakukan Dalam Mukashafah Ya Musyahadah Mukashafah Itu kan Dari Kata-kata Kas Jadi Kasaf Itu Maksudnya Terbukanya Hijab Makanya Ada Kitab Sufi Kuno Karya Al-Hujwiri Itu Yang Judulnya Kasful Mahjub Jadi Terbukanya Hijab Itu Selama Ini Pandangan Batin Kita Banyak Terhijab Oleh Hal-hal Yang Tidak Penting Mungkin Hal-hal Yang Duniawi Mungkin Oleh Napsu Kita Ambisi Kita Hasrat Kita Ini Membuat Pandangan Batin Kita Gelap Sehingga Tidak Bisa Membedakan Mana Sejati Mana Tidak Sejati Mana Penting Untuk Hidup Kita Mana Tidak Penting Mana Yang Hakiki Mana Yang Tidak Hakiki Dalam Mukha Shafah Ini Yang Menghijab Tadi Terus Tersingkap Jadi Tersingkapnya Hijab Itu Momen Mukha Shafah Jadi Terbukanya Yang Selama Ini Menghalangi Itu Momen Mukha Shafah Kalau Kemarin Banyak Halangannya Sehingga Tidak Bisa Menyaksikan Apa Sehingga Kita Tidak Tidak Bisa Membedakan Mana Hak Mana Batil Nah Ketika Momen Mukha Shafah Ini Terjadi Semacam Momen Kalau Bahasanya Surah Isro Tiba Tiba Cahaya Bisa Masuk Kemarin Terhijab Cahayanya Tidak Bisa Masuk Yang Ada Hanya Gelap Yang Kita Anggap Kebenaran Mungkin Tidak Sejatinya Kebenaran Yang Kita Anggap Kebaikan Mungkin Tidak Sejatinya Kebaikan Atau Kebaikan Dan Kebenaran Itu Kita Manipulasi Untuk Kepentingan Kepentingan Gelap Kita Karena Diri Kita Sedang Gelap Nah Momen Mukha Shafah Ini Momen Orang Ketika Mengalami Pencerahan Dan Yang Tadi Menghijab Lenyap Ya Lenyap Itu Bisa Karena Diusahakan Sendiri Oleh Sufinya Yang Sedang Suluk Dibersihkan Dengan Cara Uzla Dengan Cara Riyadh Macem-macem Sampai Kemudian Hadir Pada Titik Mukha Shafah Setelah Mukha Shafah Ya Momen Yang Akan Dialami Pastinya Musyahad Musyahad Itu Syahad Menyaksikan Jadi Makanya Syahad Itu kan Artinya Kesaksian Sekarang Hadirlah Kebenaran Kebenaran Itu Tampaklah Kesejatian Tampaklah Mana Yang Hakiki Itu Momen Musyahad Sudah Jadi Setelah Tadi Kasyaf Hijabnya Lenyap Sekarang Syahad Menyaksikan Kebenaran Yang Sejati Menyaksikan Kebaikan Yang Sejati Menyaksikan Yang Hakiki Itu Namanya Musyahad Ya nanti Puncak Puncak Yang Hakiki Puncak Puncak Yang Sejati Pastinya Kan Allah Makanya Sering Sering Disebut Musyahad Itu Menyaksikan Kehadirannya Jadi Mukashafah Musyahad Ya nanti Buahnya Orang Ini Karena Sudah Mampu Musyahad Dia Mencapai Namanya Ma'rifat Jadi Ma'rifat Itu Hadirnya Pengetahuan Pengetahuan Yang Hakiki Yang Itu Nanti Menjadi Kompas Menjadi Perdoman Dalam Menjalani Hidup Orientasi Hidupnya Sekarang Berubah Karena Sudah Ma'rifat Kalau Semula Orientasinya Duniawi Atau Kepentingan Kepentingannya Belaka Sekarang Satu-satunya Dalam Hidupnya Hanya Allah Kenapa Bisa Begitu Sudah Ma'rifat Ya Cerita Paling Mudah Selalu Ilustrasi Dari Pengalamannya Imam Ghazali Sendiri Jadi Imam Ghazali Itu kan Sufi Yang Berusaha Keras Sendiri Untuk Mencapai Ma'kom Ma'rifat Dengan Belajar Menjelajahi Banyak Ilmu Dan lain Sebagainya Sampai Ada Momen Menemukan Kesejatian Dalam Ranah Tasawuf Beliau Juga Sempat Belajar Buku-buku Tasawuf Naskah-naskah Tasawuf Dari Berbagai Tokoh Tasawuf Cuma Kemudian Beliau Sadar Tasawuf Itu Tidak Seperti Ini Jalannya Untuk Bisa Nyampe Puncaknya Pengalaman Tasawuf Yang Hakiki Dari Tasawuf Dijalani Dengan Riyatuh Riyatuh Makanya Terus Beliau Uslah Sekitar Sepuluh Tahun Lebih Itu Dalam Mereka Mengejar Ini Pengalaman Mukashafah Musyahadah Dan Ma'rifat Ini Dalam Bahasa Saya Ini Sebenarnya Satu Paket Begitu Orang Kasaf Ya Saat Itu Juga Dia Musyahadah Dan Buahnya Musyahadah Diri Yang Ma'rifat Jadi Ini Nyambung Ini Yang Saya Sebut Pola Yang Intelektual Jadi Hadirnya Kesadaran Baru Tercerahkannya Akal Budi Kita Bisa Membedakan Mana Yang Hakiki Dan Mana Yang Ilusi Jadi Bisa Menjangkau Mana Yang Hoib Mana Yang Sahata Itu Sudah Ma'rifat Kalau Dalam Dunia Tasawuf Digambarkan Orang Yang Ma'rifat Itu Yang Ngerti Segala Sesuatunya Apakah Itu Yang Hakiki Maupun Yang Ilusi Bahkan Kadang Ngerti Masa Lalu Juga Ngerti Masa Depan Orang Orang Ilustrasinya Begitu Sama Dengan Ilustrasi Ketika Nabi Hidir Tiba-tiba Membunuh Seorang Anak Kecil Itu Karena Beliau Diberi Pengetahuan Tentang Masa Depan Anak Ini Besok Akan Rusak Dan Merusak Orang Tuanya Yang Orang Tuanya Ini Orang Baik Nah Ini Kan Pengetahuan Tentang Masa Depan Juga Pengetahuan Tentang Masa Lalu Pengetahuan Tentang Masa Lalu Itu Misalnya Ketika Nabi Hidir Ikut Apa Ada Tembok Yang Runtuh Yang Dia Ikut Bekerja Untuk Menegakkan Kembali Tembok Itu Karena Dia Tahu Di bawah Tembok Ini Ada Harta Miliknya Anak Yantim Yang Dulu Ditinggalkan Orang Tuanya Itu Pengetahuan Masa Lalu Ada Juga Pengetahuan Tentang Saat Ini Yang Orang Tidak Tahu Tapi Dia Tahu Misalnya Waktu Nyebrang Naik Perahu Di Depan Sana Ada Apa Kapalnya Penguasa Yang Merampasi Kapal Kapal Yang Masih Layak Yang Masih Baik Terus Oleh Nabi Hitir Kapalnya Terus Dilubangi Yang Kejadian Saat Ini Sebentar Lagi Dia Tahu Tahu Tentang Saat Ini Tahu Tentang Masa Lalu Tahu Tentang Masa Depan Ini Kan Pengetahuan Pengetahuan Jenis Ma'rifat Orang Yang Sudah Sampai Di Makom Ma'rifat Yang Untuk Sampai Makom Ini Mengalami Muka Syafah Kemudian Musyahadah Ini Pola Peak Experience Lewat Jalur Akal Intelektual Ada Juga Peak Experience Yang Sifatnya Eksistensial Eksistensial Itu Berhubungan Dengan Kesatuan Tadi Kedirian Kita Sebagai Manusia Dan Hubungannya Dengan Tuhan Ini Yang Saya Tahu Ada Model Hulul Ada Model Wahdatul Wujud Hulul Ada Kita Jelaskan Di Sesi Al-Halaj Wahdatul Wujud Kita Jelaskan Di Sesi Ibn Arobi Silahkan Dicek Lagi Rekaman Rekaman Ngaji Filsafat Yang Lama Lama Biasanya Yang Lama Lama Itu Rekamannya Tidak Terlalu Bagus Yang Tidak Apa Dimaklumi Saja Memang Awal-awal Ngaji Filsafat Itu Misinya Adalah Belajar Bersama Yang Hadir Saat Itu Bukan Misi Rekaman Untuk Didengarkan Banyak Orang Jadi Tidak Terlalu Menomor Satukan Rekaman Jaman Itu Sehingga Kalau Rekamannya Jadi Syukur Tidak Jadi Tidak Masalah Itu Jaman Itu Jadi Jangan Jangan Dimarahi Terus Teman Teman MGS Teman Taman Takmir Kalau Rekamannya Banyak Yang Jelek Karena Memang Kesadarannya Berbeda Dulu Sama Sekarang Kalau Sekarang Banyak Yang Mengikuti Kita Tahu Dari Mana Mana Beberapa Mendengarkan Sehingga Ya Mulai Mikir Kalau Gitu Kasian Kalau Rekamannya Jelek Mereka Tidak Bisa Mengikuti Kalau Dulu Kan Yang Kita Perhatikan Yang Hadir Jadi Yang Penting Teman Teman Yang Hadir Saat Itu Dalam Ngaji Bisa Mengikuti Sudah Alhamdulillah Rekaman Itu Bonusnya Nah Mungkin Belakangan Baru Sadar Ya Rekaman Juga Penting Kasian Yang Jauh Jauh Karena Bisanya Mengikuti Rekaman Sehingga Mulai Nyari Cara Merekam Yang Baik Dan Bagus Ya Mungkin Ada Teman Teman Yang Ngerti Cara Yang Lebih Baik Lagi Untuk Rekaman Syukur Syukur Membantu Teman Teman Tamir MGS Untuk Bisa Dapat Rekaman Yang Bagus Ya Monggo Pokoknya Niat Awalnya Ya Memang Sinau Bareng Kita Belajar Bersama Sama Oke Jadi Semoga Untuk Kedepannya Rekamannya Bagus Terus Saya Tidak Tahu Nanti Kalau Sudah Ini Mungkin Belakangan Rekamannya Bicara Sendirian Ini Dari Kamar Dari Rumah Tapi Nanti Kalau Sudah Pandeminya Selesai Kembali Lagi Ke Masjid Kalau Di Masjid Memang Fokus Utamanya Tetap Yang Hadir Rekamannya Kita Serius Juga Tapi Kadang Kadang Juga Meleset Kita Berusaha Allah Yang Menentukan Segitu Ajar Rumusnya Baik Kita Lanjutkan Jadi Yang Eksistensial Ini Ada Tiga Ittihat Hulul Dan Wahdatul Wujud Ini Tiga Tiganya Jenis Kesatuan Jadi Kesatuan Antara Hamba Dengan Tuhannya Antara Gusti Dengan Kawulonya Kalau Wahdatul Wujud Itu Hakikatnya Memang Satu Allah Allah Sebagai Yang Wajib Wujud Sementara Semua Makhluk Yang Lain Hanyalah Mungkinul Wujud Mungkinul Wujud Itu Dia Wujudnya Yang Sejati Itu Tergantung Pada Wajib Wujud Dia Bisa Ada Bisa Tidak Jadi Hakikat Ada Kita Hari Ini Itu Tergantung Adanya Allah Karena Kita Hanya Mungkin Allah Yang Wajib Kita Ini Hanya Bayangannya Allah Kalau Bahasa Mudahnya Begitu Kalau Pakai Istilahnya Suhrawardi Jadi Kita Ini Hanya Memantulkan Cahayanya Allah Jadi Ini Teori Wajib Wujud Silahkan Kembali Ke Rekamannya Ibn Arobi Jadi Antara Mungkinul Wujud Dan Wajib Wujud Itu Dipisa Juga Tidak Bisa Kita Tergantung Pada Allah Ada Kita Jadi Hakikatnya Kita Satu Cuma Banyak Orang Yang Tidak Sadar Kesatuan Ini Dianggapnya Manusia Itu Punya Kekuatan Sendiri Punya Daya Sendiri Punya Pikiran Sendiri Punya Tidak Kita Itu Adanya Apapun Dari Diri Kita Tergantung Pada Allah Itu Konsep Wahdatul Wujud Ibnu Arobi Ini Yang Saya Sebut Jenis Kesatuan 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 Bahwa Kita Ini Adalah Bagian Dari Diri Ketuhanan Yang Satu Yaitu Kesatuan Wahdatul Wujud Kesatuan Bahwa Kita Ini Hanya Sementara Pada Saatnya Kita Akan Lengyap Sekarang Ada Kita Itu Pinjaman Dari Yang Wajib Wujud Yaitu Yang Semacam Ini Namanya Wahdatul Wujud Nanti Ada Itihat Ada Hulul Ini Juga Dua Proses Kesatuan Bedanya Apa Ini Dua-duanya Sama-sama Kesatuan Menyatunya Antara Hamba Dengan Tuhannya Kawulot Dengan Kustinya Kalau Hulul Itu Dari Kata-kata Hala Ini Teorinya Al-halaj Hala Itu Menempat Jadi Kalau Hulul Itu Allah Yang Menempat Dalam Dirinya Manusia Hala Allah Masuk Yol Kalau Saya Pakai Terminologi Terminologi Fisik Menempat Itu kan Sebenarnya Fisik Terus Orang Mendefinisikannya Terus Jadi Fisik Wah Berarti Ini 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 Memang Inovable Susah Dijelaskan Jadi Hadirnya Allah Dalam Dirinya Manusia Makanya Kan Ayatnya Itu kan Wa'ana Akrobu Ilaihi Min Khabili Warid Aku Lebih Dekat Dengannya Daripada Tulang Leher Daripada Urat Leher Itu kan Sangat Dekat Karena Allah Itu ada Dalam Hakikat Diri Kita Batin Kita Yang Paling Dalam Teori Kedekatan Allah Dengan Nama Jadi Hulul Itu Situasi Ketika Allah Hadir Dalam Diri Kita Karena Dalam Diri Kita Ada Unsur Nasud Ada Unsur Dalam Diri Kita Ada Unsur Manusiawi Namanya Nasud Yang Ini Sering Jadi Hijab Tapi Yang Paling Dalam Diri Kita Ada Unsur Ilahi Namanya Lahut Nah Agar Diri Kita Ini Kompatibel Dengan Allah Sehingga Allah Bisa Hadir Dalam Diri Kita Ini Teorinya Al-Halajah Maka Perlu Kita Singkirkan Nasud Dan Biarkan Allah Hadir Dalam Diri Kita Yang Sudah Cernih Sudah Bersih Dari Unsur Kemanusiaan Tinggal Unsur Ketuhan Lahutnya Saja Ini Namanya Hulul Beda Lagi Sama Itihad Ini Kalau Itihad Dari Abu Yasir Bustami Itihad Itu Manusianya Yang Bergerak Menuju Allah Ilahi Roji Un Sampai Nanti Bersatu Dengannya Makanya Ada Kalimat Terkenal Itu kan Muzijat Ruhi Waruh Jadi Bersatunya Ruhku Dan Ruhmu Itu Model Kesatuan Itihad Jadi Kalau Yang Itihad Itu Manusianya Yang Menjalani Suluk Selangkah Demi Selangkah Sampai Benar-benar Ketemu Allah Ilahi Roji Un Kalau Hulul Ini Manusia Membersihkan Dirinya Sejernih Mungkin Menyesihkan Unsur Kemanusiaannya Sehingga Tinggal Unsur Ketuhanannya Kemudian Allah Hadir Nah Di Tiga Pola Ini Logikanya Kalau Yang Wajib Yang Tak Terbatas Bertemu Yang Mungkin Dan Yang Terbatas Alternatifnya Cuma Satu Yang Terbatas Dan Yang Mungkin Pastinya Dia Tenggelam Pastinya Dia Lenyap Setetes Air Yang Bergabung Ke Samudera Dia Akan Lenyap Yang Ada Tinggal Samuderanya Itulah Mengapa Di Moment Peak Experience Pengalaman Puncaknya Para Sufi Dengan Model Itihad Hulul Wahdatul Wujud Ini Tadi Saya Bilang Ini Pengalaman Excitement Luar Biasa Pengalaman Wow Dan Ciri-ciri Yang lain Di depan Tadi Kadang-kadang Para Sufi Ini Muncul Satohat 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 Itu Ekspresi Kegembiraan Luar Biasa Ekspresi Kebahagiaan Puncak Jadi Sehingga Muncul Kalimat-kalimat Yang Kadang-kadang Kontroversial Karena Mungkin Kita Melihatnya Menyikapi Kalimat-kalimat Itu Menggunakan Fikih Kita Yang Biasa Menggunakan Perspektif Lahiriah Padahal Ini Momen Kalau Saya Memahami Ini Momen Ketika Bahagia Yang Tidak Terkira Ketika Diri Kita Terserap Oleh Kekuatan Yang Luar Biasa Membahagiakan Bahkan Tadi Dibilang Sampai Rasa Kehadiran Kita Rasanya Lenyap Sama Kayak Kalau Kita Sedang Jatuh Cinta Puncak-puncaknya Cinta Itu Kan Aku Sudah Tidak Penting Lagi Yang Ada Hanya Engkau Yang Ada Hanya Dia Dalam Diriku Aku Sudah Tidak Peduli Lagi Situasiku Dulu Waktu Kita Ngaji Laila Majenun Kan Kecintaan Puncak Itu Kan Digambarkan Secara Luar Biasa Sampai Tidak Peduli Lagi Situasi Dirinya Nah Orang-orang Itu Mengalami Situasi Yang Sama Sehingga Keluar Kalimat Kalimat Ekspresi Kebahagiaan Luar Biasa Tadi Yang Kadang-kadang Kalau kita Dengarkan Dengan Logika Normal Kita Rasanya Aneh Sama Kalau Pas Kita Jatuh Cinta Itu Kan Bikin Puisi Kadang Aneh Aneh Belahlah Dadaku Lihatlah Jantungku Lu Itu Kalau Pakai Logika Normal Kamu Bisa Dibawa Ke Polisi Pembunuhan Membelah Dada Apalagi Mengambil Jantungnya Ancamannya Hukuman Mati Memahaminya Tidak Begitu Termasuk Gunungku Seberangi Gunungku Daki Lautanku Seberangi Itu Kalimat Kalimat Kias Kalimat Kalimat Metafor Untuk Menyatakan Betapa Dalamnya Cintaku Karena Dia Inevable Tidak Bisa Dijelaskan Termasuk Juga Kalimat Satohat Tadi Kalimat Potongan Potongan Misalnya Al-Halaj Bilang Ana Al-Hak Atau Abu Yasid Bustami Bercampurnya Aku Dengan Engkau Dan Lain Sebagainya Oke Ini Salah Satu Pola Jadi Tadi Ada Pola Ma'rifat Pola Intelektual Ada Pola Eksistensial Ada Lagi Pola Ini Saya Ambil Dari Ibnu Arobi Juga Pola Pengalaman Puncak Ini Yaitu Pola Fana Ini Pola Fana Ini Pola Yang Agak Berbeda Jadi Pola Fana Ini Pola Melenyapkan Diri Kalau Tadi Kan Pola Kesatuan Diri Kalau Ini Pola Pelenyapan Diri Jadi Justru Dalam Pengalaman Puncak Pola Penyelap Penyelapan Diri Ini Satu-satunya Yang Tersisa Hanya Allah Saja Diri Kita Sampai Ke Level Yang Paling Gerti Hakiki Sudah Tidak Ada Nah Ini Kalau Teori Dari Ibnu Arobi Step Step Fana Itu Tidak Ujuk-ujuk Kita Langsung Diri Kita Lenyak Jadi Ada Tahapan Tahapan Suluknya Untuk Kita Sampai Pada Hanya Allah Saja Yang Tersisa Nah Yuk Kita Lihat Sebentar Pandangannya Ibnu Arobi Jadi Yang Pertama Adalah Fana An Mukholafat Fana An Mukholafat Itu Yang Harus Kita Lakukan Pertama Adalah Sirna Dari Segala Dosa Dulu Membersihkan Maksiat Maksiat Jadi Lewat Jalur Takwa Dulu Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larangannya Titik Akhirnya Apa Fana Anil Mukholafat Jadi Semua Yang Allah Murka Semua Yang Tidak Disupai Allah Semua Dosa Kecil Atau Besar Semua Maksiat Kita Tinggalkan Ini Level Paling Dasar Fana Anil Mukholafat Segala Yang Berjenis Ketidak Setujuan Pembangkangan Kepada Allah Kita Jauhi Nah Ini Level Pertama Kalau Ini Saja Belum Lulus Susah Kita Naik Ke Level Kedua Jadi Level Pertama Ini Membuat Kita Jadi Orang Benar Jadi Orang Baik Padahal Kadang-kadang Untuk Jadi Orang Benar Jadi Orang Baik Puncak Tujuan Kita Tapi Di Pola Fana Ini Itu Awal Jadi Awal Perjalanan Itu Jadi Orang Benar Jadi Orang Baik Sirnanya Segala Dosa Setelah Itu Naik Satu Level Fana An 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 Af Al Ibat Jadi Sirnanya Segala Tindakan Hamba Nah Kalau Yang Kedua Ini Lebih Tinggi Lagi Lebih Dalam Lagi Apa Yang Kita Sirnakan Tindakan Maksudnya Sirnakan Tindakan Itu Bukan Kita Tidak Ngapa Ngapain Lagi Tapi Maksudnya Men Sirnakan Tindakan Itu Kita Sadari Bahwa Kebaikan Yang Tadi Kita Lakukan Kemampuan Kita Menghindari Maksiat Menghindari Dosa Itu Hakikatnya Adalah Anugrah Dari Allah Kendali Kontrol Dari Allah Kok Kita Bisa Sadar Untuk Menjalani Kebaikan Dan Kita Terus Mau Jauh Dari Maksiat Jauh Dari Kejahatan Ini Sebenarnya Jasanya Tidak Terletak Di Kita Tapi Semuanya Adalah Anugrah Allah Jadi Tidak Pantes Kita Mengklaim Loh Saya Sudah Menjalani Kebaikan Loh Saya Sudah Menjauh Dari Dosa Loh Engkau Menjalani Kebaikan Engkau Menjauh Dari Dosa Itu Semua Hakikatnya Adalah Anugrah Dari Allah Kalau Kita Sudah Nyampe Pada Kesadaran Ini Kita Naik Satu Level Namanya Fana An Af Alil Ibat Jadi Kita Ini Hamba Yang Setiap Tindakannya Dikendalikan Oleh Allah Dikendalikan Oleh Tuhan Ini Level Kedua Ini Juga Tidak Mudah Saya Bilang Menyadari Kalau Mengetahui Yalah Kita Tahu Kalau Saya Informasikan Seperti Ini Kan Kita Tahu Tapi Menyadari Kesadaran Itu Biasanya Ada Efeknya Dalam Kehidupan Kalau Saya Bilang Kita Ini Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Anugrah Dari Allah Oh Ya Pak Saya Tahu Kalau Tahu Itu Biasanya Belum Mengefek Tapi Kalau Saya Sadar Kalau Sadar Itu Ada Efeknya Banyak Orang Yang Tahu Tentang Ini Tapi Kok Dia Masih Bisa Sumbung Masih Bisa Mengklaim Bahwa Tindakan Itu Adalah Hasil Upayanya Hasil Cerih Payahnya Masih Merasa Lebih Benar Dari Yang Lain Masih Menganggap Yang Lain Telah Sesat Dia Yang Milih Jalan Kebenaran Itu Semuanya Seolah Jasanya Dia Itu Berarti Yoh Hanya Tahu Tapi Belum Sadar Kesadaran Itu Biasanya Ada Efek Praktis Dalam Kehidupan Nah Ini Level Kedua Level Ketiga Lebih Dalam Lagi Fana Fana Af Ansifat Makhluk Sirnanya Segala Sifat Sifat Kemakhluan Kalau Ini Kalau Tadi Tindakan Tindakan Sesuatu Yang Konkret Itu Anugerah Allah Sekarang Lebih Dalam Lagi Bahkan Sifat Sifat Makhluk Sifat Sifat Makhluk Itu Misalnya Ada Nafsu Disitu Ada Hasrat Disitu Ada Keinginan Keinginan Duniawi Disitu Itu Kan Kita Menyebutnya Manusiawi Kok Begitu Itu Yang Di Level Yang Ketiga Fana An Af Alim Makhluk Ini Sifat Sifat Seperti Itu Disingkirkan Disingkirkan Itu Dipinggirkan Jadi Kita Sirnakan Tidak Kita Dominankan Dalam Hidup Jadi Semuanya Dijalani Sekadar Minimal Kebutuhan Saja Kita Penuhi Sekadar Kebutuhan Dasarnya Sisanya Apa Sifat Sifat Ketuhanan Yang Kita Hidupkan Jadi Rohman Rohim Roh Latif Ini kan Sifat Sifat Ketuhanan Takholak Bi Ahlak Gila Jadi Yang Kita Kedepankan Yang Kita Utamakan Yang Kita Perbanyak Adalah Sifatul Holik Kalau Kalau Sifat Makhluk Sudahlah Kita Penuhi Seminimal Mungkin Saja Ini Namanya Fana Ansifatil Makhlukin Sirna Dari Sifat-sifat Kemakhluan Ini Level Tiga Ini Lebih Dalam Lagi Terus Bisa Naik Lagi Ke Level Empat Fana Angkulizat Kalau Ini Lebih Sulit Mungkin Sirna Dari Personalitas Diri Jadi Ini Kesadaran Bahwa Hakikatnya Aku Ini Tiada Kalau Tampak Allah Otomatis Aku Ini Tidak Ada Adaku Tergantung Allah Ini Fana Angkulizat Tadi Saya Bilang Ibnu Arobi Termasuk Yang Mempopulerkan Wahdatul Wujud Jadi Satu-satunya Wujud Hanya Allah Yang Lain Tergantung Wujudnya Kepada Wujudnya Allah Maka Orang Yang Nyampe Di Makom Fana Angkulizat Ini Orang Yang Sadar Bahwa Bahkan Diriku Ini Adaku Ini Bisa Saja Sifatnya Ilusi Hakikatnya Aku Hanya Mungkin Wujud Bisa Ada Atau Tidak Sekarang Aku Dipinjami Wujud Allah Ini Kesadaran Fana Angkulizat Jadi Adaku Itu Hakikatnya Adalah Kemungkinan Pinjaman Dari Wujudnya Allah Ini Yang Keempat Fana Yang Kelima Adalah Fana Angkulil Alam Kalau Ini Kelanjutan Yang Tadi Kesadaran Lebih Jauh Bahwa Tidak Cuma Aku Yang Mungkin Nul Wujud Tidak Cuma Aku Yang Wujudnya Tergantung Allah Tapi Alam Semesta Di Sekililing Ku Juga Tergantung Pada Allah Nah Ini Namanya Fana Angkul Lil Alam Yang Di Sekililing Ku Juga Ternyata Juga Tidak Hakiki Semuanya Mungkin Wujud Ada Atau Tidak Tergantung Pada Allah Ini Fana Angkul Lil Alam Puncak Nya Adalah Fana Angkul Lima Si Wallah Jadi Sirnanya Segala Sesuatu Selain Allah Saja Ini Kesadaran Puncak Nya Adalah Kesadaran Bahwa Aku Nggak Ada Alam Nggak Ada Semua Sifat Sifat Kemahlukan Itu Nggak Ada Tindakan Juga Nggak Ada Apalagi Yang Dosa Dosa Kegelapan Semuanya Nggak Ada Satu Satunya Yang Asli Ada Itu Hanya Allah Saja Tufana Angkul Lima Si Wallah Ini Pengalaman Paling Puncak Berarti Pengalaman Merasakan Merasakan Bahwa Allah Adalah Satu Satunya Segalanya Itu Tidak Ada Kalau pakai Bahasa Jawa Segalanya Itu Hakikatnya Adalah Kekosongan Suwung Isi Satu Satunya Hanya Allah Oke Jadi Ini Namanya Pola Fana Jadi Dari Kelenyapan 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 Semuanya Dilenyapkan Sampai Satu Satunya Yang Ada Hanya Allah Makanya Fana Itu Kalau Dalam Dunia Tasawuf Misalnya Dalam Gagasannya Abu Yazid Bustami Selalu Dijajar Dengan Bakok Jadi Fana Itu Lengyapnya Semua Makhluk Dan Bakok Itu Tetapnya Allah Sebagai Tuhan Fana Bakok Nah Ini Pola Big Experience Yang Model Fana Jadi Ada Big Experience Model Eksistensial Kesatuan Seperti Itihat Hurul Wadad Terwujud Juga Ada Model Intelektual Model Makrifat Mukashafa Musa Dan Lain Sebagainya Ini Belum Saya Jelaskan Model Perjumpaan Pengabdian Pengorbanan Itu Pola-pola Yang Lainnya Tadi Sudah Saya Singgung Sedikit Yang Penting Inilah Puncak Pengalaman Kita Dalam Beragam Oke Waktunya Sudah Mau Habis Saya Tambah Satu Saja Lagi Yaitu Jalan Menuju Religious Peak Experience Bagaimana Caranya Biar Kita Sampai Pada Pengalaman Puncak Tadi Ini Kalau Dalam Tasawuf Namanya Suluk Suluk Itu Dari Kata-kata Salaka Yasluku Artinya Berjalan Jadi Suluk Itu Berarti Menempuh Perjalanan Kalau Dalam Islam Ya Arahnya Jelas Perjalanan Itu Ilaihi Meskipun Awalnya Juga Allah Dari Allah Menuju Allah Makanya Innalillahi Wa Innalillahi Jadi Kita Itu Dulunya Berasal Dari Allah Kemudian Dihadirkan Ke dunia Untuk Kembali Menempuh Jalan Menuju Allah Karena Tempat Kembali Kita Lagi Lagi Allah Jangan Sampai Kita Salah Tempat Kembali Maka Kita Harus Melakukan Suluk Perjalanan Yang Benar Secara Umum Kalau Dalam Tasawuf Perjalanan Itu Modenya Adalah Menempuh Makomat Makom Makom Nanti Setiap Sufi Punya Konsep Sendiri Makom Itu Seperti Terminal Terminal Yang Halus Dilewati Yang Di Tengah Perjalanan Nanti Mendapat Anugrah Dari Allah Sebagai Fasilitas Dalam Perjalanan Namanya Akhwal Akhwal Itu Kondisi Jiwa Jadi Kondisi Jiwa Anugrah Allah Karena Kita Menempuh Perjalanan Dari terminal Ke terminal Tadi Misalnya Kondisi Jiwa Yang Uns Kondisi Jiwa Yang Lembut Kondisi Jiwa Yang Mahabah Penuh Cinta Dan Lain Sebagainya Kalau Itu Anugrah Allah Tapi Bertobat Sabar Uslah Misalnya Ini namanya Makom Setiap Sufi Punya Urutan Makom Sendiri Sendiri Jadi Ini Petunjuk Dari Para Sufi Bagaimana Kita Meniti Jalan Menuju Peak Experience Puncaknya Tetap Nanti Bertemu Allah Di sesi Para Sufi Banyak Kita Kaji Tentang Level Level Makom Kemudian Juga Ahwal Ahwal Karomah Karomah Yang teman-teman Senang Mendengarkan Cerita Cerita Itu Sebenarnya Sejenis Ahwal Anugrah Allah Dalam Perjalanan Semoga Orang Tidak Tertipu Dengan Karomah Karomah Itu Biasanya Para Sufinya Sendiri Sering Menganggap Karomah Karomah Itu Anugrah Sekaligus Ujian Kalau Tidak Lulus Ujian Banyak Yang Berhenti Di Karomah Banyak Orang Itu Diberi Allah Anugrah Luar Biasa Karena Perjalanannya Yang Juga Luar Biasa Melakukan Suluk Tirakat Yang Luar Biasa Terus Oleh Allah Diberi Fasilitas Dalam Perjalanan Banyak Orang Yang Tertipu Oleh Fasilitas Itu Misalnya Orang Mengistikomahi Sholat Hajud Apa Sholat Duhah Itu Kan Salah Satu Jalan Untuk Dekat Ke Allah Untuk Cepat Sampai Pada Allah Tapi Oleh Allah Kemudian Diberi Anugrah Atau Mungkin Juga Diuji Misalnya Diberi Rezeki Yang Banyak Yang Berlimpah Ini Sejenis Karomah Menurut Saya Terus Banyak Orang Yang Tertipu Gara-gara Dapat Rezeki Banyak Ini Oh Berarti Sholat Kutah Hajud Ini Bisa Membuat Rezekiku Terjamin Padahal Kemarin Saya Sholat Dua Rokaat Ini Kalau Sholat Tak Tambah Tiap Malam Empat Rokaat Empat Rokaat Mestinya Rezekinya Lebih Banyak Nah Sekarang Orientasinya Berubah Kalau Tadi Semula Lillahi Ta'ala Sholat Demi Dekat Pada Allah Sekarang Sudah Biar Dapat Rezekinya Tambah Banyak Ini Yang Saya Sebut Ujian Ujian Dalam Suluk Dalam Perjalanan Oke Ringkes Saja Saya Bawa Malam Hari Ini Pola Umumnya Suluk Jalan Menuju Pengalaman Puncak Ini Saya Pinjam Teori Kalau Filosof Itu Filosof Klasik Sekali Yang Teorinya Nanti Dipinjam Juga Oleh Surawardi Yaitu Plotinus Jalan Menuju Peak Experience Itu Ada Tiga Yang Pertama Purga Tifa Yang Kedua Kontemplativa Yang Ketiga Illuminativa Purga Tifa Itu Penyucian Diri Ini Nanti Bentuknya Model-model Tirakat Dengan Puasa Dengan Uzlah Dengan Kona Dalam Rangka Membersihkan Diri Jadi Biasanya Nanti Para guru Para mursyid Itu Menyarankan Apa yang harus Dilakukan Apa yang Jangan Dilakukan Untuk Membersihkan Jiwa Membersihkan Diri Karena Seperti Dijelaskan Tadi Kenapa Orang Tidak Sadar Tentang Mana Yang Baik Mana Yang Benar Mana Yang Hakiki Mana Yang Ilusi Itu Bukan Karena Allah Tidak Memberi Bukan Karena Tuhan Tidak Menampakkan Ayat-ayatnya Tapi Lebih Karena Batin Kita Yang Gelap Sehingga Tidak Bisa Menyaksikan Itu Tidak Bisa Musyahadah Berarti Apa Jalan Keluarnya Adalah Purga Penyucian Diri Bersihkan Diri Kita Kosongkan Dari Yang Jelek Jelek Yang Merusak Yang Jahat Yang Maksiat Dalam Tasawuf Namanya Taholi Kosongkan Yang Kedua Kontemplativa Kontemplativa Itu Melalui Jalur Kontemplasi Merenung Refleksi Kalau Ini Jalur Ilmu Nanti Merenung Seperti Kanjing Nabi Waktu Kegua Hero Itu Kontemplasi Memikirkan Umatnya Memikirkan Kehidupan Masyarakat Jahiliah Saat itu Mencari Jalan Keluar Dari Semua Kejahilian Yang Ada Dan Seterusnya Itu Lewat Jalur Kontemplativa Dari Dari Situ Nanti Orang Kemungkinan Bisa Dapat Pencerahan Tadi Mengalami Mukha Syafah Musyahad Ma'rifat Itu Lewat Jalur Kontemplativa Upaya Ini Butuh Kesungguh Sungguhan Keseriusan Yang Diawali Dari Purgativa Dirinya Harus Bersih Kalau Dirinya Masih Kotor Kontemplasi Sedalam Apapun Kesejatian Itu Tidak Akan Terlihat Karena Batin Kita Masih Gelap Kalau Nenek Moyang Kita Orang-orang Kuno Zaman Dulu Ada Istilah Topo Atau Semedi Ini Sebenarnya Sejenis Kontemplativa Kontemplasi Dan Yang Terakhir Kalau Ini Aspek Illuminativa Isrok Pencerahannya Jadi Kalau Ini Memang Murni Anugerahnya Allah Ada Orang Yang Memang Oleh Allah Diberi Pencerahan Orang-orang Yang Diistimewakan Oleh Allah Diberi Isrok Itu Aspek Illuminativa Meskipun Ya Banyak Juga Yang Sebenarnya Upaya Ini Bergesinambungan Kombinasi Orang Yang Menyucikan Dirinya Kemudian Melakukan Kontemplasi Akhirnya Oleh Allah Karena Kasih Sayangnya Diberi Isrok Jadi Diberi Pencahayaan Sehingga Sekarang Yang Sejati Lebih Jelas Terlihat Nah Itu Aspek Illuminativa Aspek Pencerahan Dari Allah Seperti Sering Saya Bilang Belajar Itu Kita Yang Berusaha Allah Yang Menganugrahkan Ilmunya Jadi Hasilnya Tetap Kuncinya Ada Pada Allah Itu Namanya Isrok Atau Iluminasi Atau Pencerahan Jadi Kita Bersihkan Diri Kemudian Kita Berkontemplasi Mencari Mana yang Hakiki Mana yang Ilusi Dalam Hidup Ini Insyaallah Nanti Allah Membantu Kita Lewat Pencerahan Iluminasi Menghadirkan Kebenaran Dan Kebaikan Itu Dalam Diri Kita Begitu Momen Itu Hadir Dalam Diri Kita Itulah Pengalaman Big Experience Yang Tentunya Harus Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Atas Kasih Sayangnya Atas Apa Kedekatan Allah Dengan Kita Kemudian Allah Menganugerahkan Pencerahannya Menganugerahkan Ma'rifatnya Sebagai Jalan Puncak Kita Dalam Beragama Ya Meskipun Tetap Big Experience Ini Sifatnya Transient Atau Sementara Ya Tidak Terus Terusan Yang Penting Pengalaman Puncak Ini Nanti Akan Membawa Efek Yang Positif Dalam Hidup Kita Seperti Tadi Di Depan Sudah Saya Jelaskan Jadi Pengalaman Ini Membuat Kita Sadar Hakekat Hidup Kita Hubungan Kita Dengan Alam Dengan Manusia Dengan Tuhan Membuat Kita Puas Penuh Ada Rasa Kepenuhan Diri Membebaskan Kita Dari Belenggu Belenggu Mengubah Hidup Kita Dalam Cinta Memotivasi Kita Untuk Kebaikan Kebenaran Hidup Dalam Kegembiraan Dan Kelembutan Jiwa Oke Baik Baik Teman Teman Saya Kira Itu Beberapa Materi Yang Saya Sampaikan Minggu Ini Tentang Religious Peak Experience Semoga Sedikit Banyak Ada Manfaatnya Saya Membawa Materi Teori Dari Beberapa Tokoh Jadi Satu Kita Memotohkan Yang Baik Untuk Belajar Untuk Nambah Ilmu Insyaallah Upaya Bersama Kita Untuk Menempuh Jalan Keilmuan Ini Mendapat Ridonya Sehingga Nanti Membuahkan Manfaat Maslahat Barokah Untuk Hidup Kita Fit Dini Wad Dunia Wala Akhirah Baik Teman Teman Saya Kira Itu Sesi Kita Malam Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul Alam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh